Dengbas. Istana es yang besar berguncang. Tanah berguncang, dan cahaya ilahi memancar kemana-mana. Cahaya yang sangat indah dan mewah berasal dari area tengah istana. Langit dipenuhi dengan tanda mempesona yang tampak seperti bintang. Krone kuno yang saling bersilangan itu seperti tanaman merambat cahaya yang memanjang keluar. Setelah itu, energi gelisah bergetar. Aura berdebu perlahan-lahan dilepaskan. Simbol yang tak terhitung jumlahnya menutupi bagian tengah istana. Istana es setinggi ratusan meter bersinar dengan cahaya lembut yang aneh. Menaiki tangga megah, di tengah dua baris pilar batu megah, gerbang istana es dibuka oleh tangan tak kasat mata. Kabut putih menyembur keluar dari istana, menunjukkan sejarahnya yang misterius dan panjang. Ini adalah pusat dari seluruh kota istana, dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi yang mengjulang tinggi. Di lapangan luas depan istana, beberapa sosok muda dengan aura luar biasa asyik memandangi gerbang istana yang perlahan terbuka. Di depan mereka berdiri seorang pria muda dan seorang wanita berpakaian mewah. Pria itu tampan dan tinggi. Tubuhnya mengeluarkan fluktuasi energi reiki yang menakjubkan. Rupanya, dia adalah seniman pola yang hebat. Sudut mulutnya melengkung, menunjukkan arogansi dan kepercayaan diri seorang jenius yang mengerikan. Wanita itu memiliki rambut panjang menutupi bahunya, dan fitur wajahnya sangat bagus. Kesombongan yang sama muncul di wajahnya. Keduanya mengalami fluktuasi energi dingin, yang membuat yang lain merasa tidak nyaman di tempat yang sangat dingin ini, namun keduanya tidak memiliki kendala apapun. Selamat, Tuan Muda dan Nona, karena berhasil membuka sisa-sisa Kaisar S. Seorang pria muda di belakang mereka tersanjung. Pria yang dipanggil, Tuan Muda, tersenyum acuh-ta'acuh, dan kesombongan di matanya menjadi semakin kuat. Sebelum Perang Suci dimulai, Tuan Muda ini telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun. Kita harus mendapatkan warisan peninggalan Kaisar S. Wanita bangsawan di sebelahnya juga mengangkat alisnya sambil tersenyum. Kakak kedua, bagaimana kamu mengetahui lokasi spesifik istana Kaisar S? Pria itu meliriknya, matanya dipenuhi kasih sayang. Ya R, kamu tidak tahu, kan? Sebenarnya, penguasa kota pertama dari kota angin embun beku kami adalah bawahan Kaisar S yang paling terpercaya. Dia telah mengikuti Kaisar S selama bertahun-tahun. Ah, penguasa kota pertama adalah seseorang yang dekat dengan Permaisuri S. Wanita itu sangat terkejut dan matanya bersinar terang. Itu benar, ini adalah rahasia klan kami. Kabarnya, Perang Suci berskala sangat besar meletus di dunia iblis kekacauan 10 ribu tahun yang lalu, dan banyak tokoh besar ras manusia berpartisipasi dalam pertempuran dewa dan iblis itu. Saat menyebutkan pertempuran itu, ekspresi semua orang berubah. Meski sudah 10 ribu tahun, hanya ada sedikit catatan di buku kuno. Namun, semua orang di dunia tahu bahwa saat itu, seluruh mitlan hampir hancur akibat perang besar itu. Ice Empress juga berpartisipasi dalam pertempuran itu. Wanita itu bertanya, itu benar. Pria itu memberikan jawaban yang pasti dan melanjutkan, dalam pertempuran wilayah iblis caotik, banyak klan besar yang terlibat. Banyak sekte dan kekuatan dihancurkan. Pada saat itu, beberapa ahli klan manusia yang tiada tarannya telah tumbang. Akhirnya, meskipun klan S-Kaisar selamat, banyak teman dan kerabatnya terbunuh di medan perang. Kaisar S sangat berduka, dan dia terluka parah. Akhirnya, dia meninggalkan kota Kaisar S dan kembali ke tempat kelahirannya. Tempat lahir. Wanita itu bingung beberapa saat sebelum melanjutkan. Wilayah S-Sungai Utara. Iya, wilayah S-Sungai Utara adalah tempat kelahiran Kaisar S. Setelah ribuan tahun, wilayah S-Sungai Utara mengalami perubahan besar. Kaisar S dan seluruh keluarga Sungai Utara telah menghilang dalam sejarah. Ku dengar musuh Kaisar S datang untuk membalas dendam. Haha, pria itu tersenyum tipis. Pembalasan dendam. Saya pikir mereka hanya menginginkan harta warisan Kaisar S. Jika Kaisar S tidak terluka parah, belum lagi musuh-musuhnya, berapa banyak orang di dunia ini yang berani memprovokasi dia. Setelah perubahan besar di Sungai Utara, angin dan salju selama sepuluh ribu tahun telah mengubur kejayaan istana ke Kaisaran. Hingga saat itu, Kaisar S telah menghilang dari dunia ini selamanya. Ada yang mengatakan bahwa dia dibunuh oleh aliansi musuh-musuhnya. Ada yang mengatakan bahwa basis budidayanya rusak parah, dan dia harus mengembara ke seluruh penjuru dunia ini. Ada yang mengatakan bahwa setelah mengalami pasang surut, Kaisar S telah melihat dendam dan dendam dunia, bersembunyi di surga yang tidak diketahui siapapun. Meskipun tidak ada satupun rumor yang dapat dikonfirmasi, setelah ribuan tahun, Kaisar S telah menghilang dalam sungai panjang sejarah. Terlebih lagi, keluarga Sungai Utara telah menghilang. Semua orang perlahan-lahan menerima bahwa Kaisar S telah kembali ke tanah airnya. Hanya ada sedikit catatan tentang Kaisar S di buku-buku kuno. Diciptakan oleh hawa dingin, dibentuk oleh angin dan salju, keras kepala oleh S. Kaisar Agung yang namanya ibarat datangnya angin dan salju, serta diserbu ombak dingin, pada akhirnya hanya meninggalkan legenda. Namun, meski Permaisuri S telah menghilang, pencarian warisan dan harta karun yang ditinggalkannya tidak pernah berhenti. Melihat gerbang istana yang sudah terbuka dua pertiganya, wajah pria itu dipenuhi antisipasi dan kegembiraan. Dunia mengira istana kekaisaran di wilayah Sungai Utara memiliki harta Kaisar S, tetapi tidak ada yang tahu bahwa warisan Kaisar yang sebenarnya-sebenarnya ada di sini. Setelah mendengarkan penjelasan pria tersebut, mata wanita tersebut pun berbinar kegirangan. Lalu, dia tiba-tiba bertanya dengan bingung, apakah Kaisar S seorang runemaster? Menurut catatan klan yang ditinggalkan oleh penguasa kota pertama, meskipun Kaisar S memiliki beberapa pencapaian dalam bidang rune, dia tidak mahir dalam bidang itu. Pria itu menjawab, Jika itu masalahnya, kakak kedua, mengapa kamu masih mengalami banyak masalah? Wanita itu semakin bingung. Dia sangat jelas bahwa pria itu adalah runemaster peringkat sein peringkat ketiga. Namun, Kaisar S bukanlah seorang runemaster, jadi warisan yang ditinggalkannya secara alami tidak akan terlalu cocok dengannya. Melihat kebingungan sang wanita, sang pria tersenyum lembut penuh rasa ibah. Ya, R, alasan kenapa aku melakukan ini terutama untukmu. Untuk saya, wanita itu membuka matanya lebar-lebar dan menatap pria itu. Ya, ya R, batas garis keturunan, tubuh suci jiwa esmu belum mencapai tingkat tubuh suci tertinggi, dan budidayamu telah tertahan di peringkat pertama alam Raja Suci. Tapi kekuatan warisan apapun Kaisar S pasti cocok dengan kekuatan garis keturunanmu, dan kamu pasti bisa mengembangkan batas garis keturunanmu menjadi tubuh suci tertinggi. Jika beruntung, bukan tidak mungkin untuk melampaui tubuh suci tertinggi. Mendengar perkataan pria itu, wanita itu langsung terharu. Dia segera meraih lengan pria itu dan berkata dengan gembira, Aku tahu kakak kedua memperlakukanku dengan sangat baik. Berbeda dengan kakak laki-laki, yang selalu memiliki wajah kaku. Mendengar dua kata, kakak sedikit rasa dingin yang tidak terdeteksi melintas di mata pria itu. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, kakak laki-laki adalah penerus penguasa kota berikutnya, gayanya dalam melakukan sesuatu jauh lebih baik daripada gaya kita. Huff, bukan seperti itu. Saya merasa saudara kedua adalah calon terbaik untuk penguasa kota berikutnya. Jangan bicara omong kosong, kakak laki-laki adalah orang yang dipilih oleh surga, dan semua tetua di klan ada di sisinya. Terus. Wanita itu membalas dengan ketidakpuasan, lalu berkata kepada pria itu dengan nada yang sangat serius, kakak kedua, setelah aku mendapatkan warisan Kaisar S, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu naik ke posisi penguasa kota. Pada saat itu, dengan kemampuan kita, kita tidak akan takut pada kakak sama sekali. Melihat ekspresi serius pihak lain, pria itu menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut mendorong wanita itu menjauh dan tersenyum tak berdaya. Sungguh, omong kosong apa yang kamu katakan sekarang? Setelah mengatakan itu, pria itu berbalik. Di saat yang sama, sedikit senyuman dingin muncul di sudut mulutnya, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Wanita itu tidak menyadari keanehan pria itu. Lalu dia berkata, kakak kedua, bukankah kali ini kamu datang ke sini tanpa alasan? Kesempatan rekrutmen perang suci jarang terjadi, namun kamu menyianyikan begitu banyak waktu untukku. Haha, pria itu berbalik dan tersenyum, sebelumnya, saya juga berpikir bahwa saya datang ke sini tanpa alasan, tetapi surga membantu saya. Dalam perjalanan, seseorang mengirimi saya hadiah besar. Hadiah besar. Wanita itu kebingungan beberapa saat, lalu matanya berbinar, maksudmu, batu dewa es. Cerdas. Mata pria itu juga dipenuhi dengan semangat, aku sudah lama mencari di ladang es sungai utara, tapi aku tidak bisa menemukan, batu dewa es. Aku tidak menyangka akan menemukannya dengan mudah setelah mencarinya. Itu untuk waktu yang lama. Tapi apa hubungannya batu dewa es dengan kedatanganmu ke sini? Karena aku akan mendapatkan batu dewa es yang lengkap. Wajah pria itu dipenuhi kegembiraan. Harus dikatakan bahwa dia tahu lebih banyak tentang permaisuri es daripada orang biasa. Faktanya, Kaisar es telah membagi batu dewa es menjadi dua bagian, satu bagian dibawa ke lahan es sungai utara, dan bagian lainnya ditinggalkan di sini, menggunakan kekuatan batu dewa es untuk mempertahankan kota Kaisar es. Selama 10.000 tahun, wanita itu merasa semakin tidak percaya. Dia mengamati bangunan mewah seperti batu giyok di sekitarnya, yang tampak seperti lukisan di langit. Bisa dikatakan itu adalah karya alam. Tidak heran mengapa setiap batu bata dan ubin di sini terpelihara dengan baik. Itu karena kekuatan batu dewa es. Iya. Pria itu menganggup dengan tegas, meskipun batu dewa es tidak memiliki peringkat yang tepat dalam daftar senjata dewa, kekuatannya tidak ada habisnya. Batu itu dapat membekukan ribuan mil hanya dalam sekejap mata. Senjata ilahi, jika aku menggunakannya dalam teknik jimat, itu akan menjadi senjata yang menakutkan. Suara pria itu pelan, matanya tajam, seolah ambisinya baru saja bangkit. Itu kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan membantumu, saudara kedua, kata wanita itu dengan gembira. Pria itu menarik kembali aura tajamnya dan melanjutkan, selain itu, saya di sini untuk mencari sesuatu. Tetapi bahkan penguasa kota pertama tidak yakin apakah benda itu ada di sini, jadi kemungkinan menemukannya akan sangat rendah. Apa itu? Wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Raksasa. Pria itu menjawab. Raksasa. Itu benar, pria itu menyipitkan mata, tangannya mengepal, menjawab dengan penuh arti, monster yang menelan energi reiki untuk bertahan hidup. Aduh. Saat ini, pintu istana terbuka sepenuhnya. Kabut tebal keluar, sehingga mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Cahaya menyilaukan dari rune berkedip-kedip, dan topan dingin yang menutupi langit perlahan-lahan menjadi tenang. Mata semua orang menyala-nyala karena gairah. Pria dan wanita muda itu saling memandang, merasa bersemangat. Istana terbuka, kata wanita itu. Ayo masuk, pria itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Namun, saat dia selesai berbicara, mata pria itu tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berbalik untuk melihat ke langit di belakangnya. Suaranya dingin, dan nadanya dingin. Siapa kamu? Aduh. Topan yang belum sepenuhnya tenang, kembali menjadi cepat. Semua orang terkejut dan melihat ke atas, hanya untuk melihat tiga sosok dengan aura dingin berdiri di atas menara kota yang tingginya lebih dari 10 meter. Di samping mereka bertiga, ada sesosok binatang buas yang agung. Pemimpin itu mendonga dengan dingin, menatap orang-orang di depannya. Tampaknya ada kilatan warna ungu di matanya yang dalam. 1362. Orang yang akan mengambil nyawamu. Hua. Topan yang cepat dan sangat dingin melanda, dan suara dingin itu tidak memiliki sedikitpun emosi. Di peron kota, tatapan Cuhan sedalam air sumur yang dalam, saat dia menatap pria dan wanita muda di depan istana. Wajah semua orang menjadi gelap. Salah satu dari mereka berteriak. Beraninya kamu? Tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Cuhan langsung mengabaikan teguran pihak lain, matanya yang tenang dan tak tergoyahkan masih menatap pemuda itu dengan dingin. Titik. Huff, jadi itu kalian. Pada saat yang sama, wanita muda itu dengan dingin mendengus, dan memandang Yeyao dan Long Suan Suang di samping Cuhan dengan jijik. Aku membiarkanmu hidup hari itu, tapi aku tidak menyangka kamu akan berani datang mengetuk pintuku. Pemuda di sampingnya juga mengenali Long Suan Suang dan Yeyao. Sejujurnya, dia sangat terkejut karena kedua gadis itu bisa menemukan jalan mereka ke sini. Kembalikan batu dewa es, dan kami akan segera pergi, Long Suan Suang segera berkata. Dia tidak ingin Cuhan bertengkar dengan orang-orang ini. Dia tidak ingin Cuhan menderita kerugian apapun karena dia. Long Suan Suang secara langsung meminta batu dewa es. Mengenai cederanya, dia tidak akan memikirkannya. Titik. He he. Pria itu mengangkat alisnya, dan senyuman menggoda muncul di sudut mulutnya, hanya mengembalikan batu dewa es. Baru saja, orang ini sepertinya mengatakan bahwa dia ingin mengambil nyawaku. Tidak ada rasa gugup dalam kata-katanya yang sembrono, hanya rasa jijik. Long Suan Suang sedikit mengernyit. Dia melirik Cuhan dan berkata lagi, kami hanya menginginkan batu dewa es. Hahaha, perkataan yang terucap ibarat air yang dicurahkan. Bagaimana aku bisa mengubah perkataanku di saat-saat terakhir? Karena kalian semua ada di sini, kenapa kalian tidak tinggal lebih lama lagi? Saya sangat berharap kalian bisa tinggal. Saya agak terlalu kasar terakhir kali, dan saya menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Pria muda itu memandang wajah cantik Long Suan Suang dengan sikap sembrono saat dia berbicara dengan nada main-main. Begitu dia selesai berbicara, sebelum Long Suan Suang dapat mengatakan hal lain, hawa dingin yang jelas melonjak seperti arus bawah di laut dalam. Aku ingin batu es ilahi. Aku juga akan mengambil nyawa anjingmu. Berdengung. Aura yang mendominasi dan kuat segera meluap. Aura Cuhan menjadi semakin dingin. Long Suan Suang dan Ye Yao sama-sama terkejut sekaligus cemas. Bukan ini yang ingin mereka lihat. Kata-kata Cuhan membuat marah sekelompok orang di depannya. Huff, sombong sekali. Aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki untuk berteriak di sini, wajah wanita muda itu sedingin es. Dia berteriak dengan dingin, potong tangan dan kaki makhluk sombong ini. Iya. Semua orang menjawab serempak. Setelah itu, beberapa sosok dengan aura ledakan naik ke udara. Satu demi satu, mereka meledak dengan kecepatan dan serangan yang mengejutkan dan menerkam ke arah Cuhan dan dua lainnya. Kamu tidak tahu tempatmu. Pergi ke neraka. Menghadapi kerumunan yang kuat dan ganas, Cuhan bahkan tidak berniat menggerakkan kakinya. Ketika kerumunan orang bergegas di depannya, kelopak mata Cuhan terangkat dan kilatan dingin melintas di matanya. Dia mengangkat satu tangan dan mengepalkan tinjunya ke udara. Seiring dengan momentum pedang yang sangat dingin dan kuat, bayangan pedang hitam langsung tersapu dari tengah telapak tangannya. Dalam sekejap, bayangan pedang hitam itu meledak seperti cahaya yang menyilaukan dan segera berubah menjadi puluhan sinar pedang yang tajam. Swash, swash, swash. Lusinan sinar pedang itu seperti cahaya yang berkelap-kelip dan bayangan yang melintas, saling bersilangan saat menyerang kerumunan. Kecepatannya secepat pesawat ulang alik aurora. Kerumunan hanya mendengar suara udara terbelah. Sebelum mereka sempat bereaksi, aliran sinar pedang menembus tubuh mereka satu demi satu. Desis, desis, desis. Serangkaian suara daging yang dipotong diiringi dengan jeritan panik. Semangat penonton yang agresif sangat berkurang. Ah! Darah berceceran, dan pedang hitam itu menembus udara. Semua orang tersungkur ke tanah. Bersenandung. Uluhan gambar pedang yang terbang di udara dengan cepat berkumpul, berubah menjadi pedang dewa rahasia hitam yang memancarkan aura sunyi, dan kembali ke telapak tangan Chu Hen. Chu Hen memegang pedang panjang secara diagonal, dan auranya yang luar biasa menekan kerumunan. Melihat kerumunan itu bahkan tidak bisa mendekati Chu Hen dan tidak bisa bangun, wajah pemuda itu diam-diam menunjukkan sedikit kewaspadaan. Dia sebenarnya tidak bisa melihat melalui kultifasi Chu Hen yang sebenarnya. Saya Tuan Muda Kota Winfrost, Situ Siao. Siapa kamu? Kota Angin Embun Beku. Ye Yao dan Long Suansuang sedikit bingung. Meskipun mereka cukup asing dengan nama, Winfrost City, mereka dapat menyimpulkan dari nada arogan pihak lain bahwa Winfrost City pasti merupakan kekuatan yang kuat. Dibandingkan dengan Sekte Lingyun, itu hanya akan menjadi lebih kuat, bukan lebih lemah. Namun, ekspresi Chu Hen masih tidak banyak berubah. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkan pedangnya ke pihak lain. Maaf, saya tidak tertarik dengan latar belakang orang mati. Mendominasi. Tegas. Situ Siao malah tertawa bukannya marah. Hahaha, kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Hari ini, kalian semua harus tinggal di sini. Begitu dia selesai berbicara, cahaya kemasan menyelaukan bersinar dari antara alis Situ Siao. Dalam sekejap, energi Reiki yang dahsyat meledak seperti aliran deras. Kemarahan Master Prasasti suci tahap ketiga bukanlah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun sepertimu. Bersenandung. Aura yang sangat kuat tersapu. Situ Siao mengangkat kedua tangannya, dan energi Reiki yang ada di sekitarnya segera berubah menjadi serangkaian Rune misterius yang mempesona. Rune digabungkan dalam sekejap. Tiba-tiba angin kencang bertiup di langit. Situ Siao mengulurkan salah satu telapak tangannya ke arah tempat Chu Hen dan yang lainnya berada dan mengangkat kelima jarinya. Auman S. Begitu dia selesai berbicara, platform kota tempat Chu Hen dan yang lainnya berada segera diselimuti pusaran air es yang sangat dingin. Pusaran air es yang menakutkan itu seperti tornado yang dibentuk oleh deretan anak panah tajam, dan bila es yang tajam itu seperti pisau yang dengan cepat menyatu dan menyusut ke arah tengah. Platform kota besar itu pecah dengan cepat, dan retakan sempit dan panjang yang tak terhitung jumlahnya meluas ke atas dan ke bawah. Ekspresi Ye Yao dan Long Suan Suang sedikit berubah. Saat kedua wanita itu hendak mengambil tindakan, Chu Hen sudah mengangkat pedangnya. Dia mengangkat pedangnya, dan cahaya pedang yang keluar dari pedang pencarian tak berwujud itu seperti sekumpulan pedang surgawi. Cahaya yang menyilaukan itu seperti badai yang membelah langit, dan bila es yang tak terhitung jumlahnya hancur. Sosok Chu Hen bergerak, dan dia menyapu ke arah Situsyao dengan momentum pedang yang tak ada habisnya. Hah, sedikit rasa jijik muncul di mata Situsyao. Bodoh. Kemudian, dia mengatupkan sepuluh jarinya, dan ritme spasial yang mengejutkan muncul. Ham, energi reiki yang kuat bergetar, dan layar cahaya kemasan tiba-tiba muncul di depan Chu Hen. Bang. Pedang Chu Hen membentur layar cahaya, menyebabkan getaran hebat. Lapisan cahaya menyebar, dan lingkaran cahaya memanjang beriak di kehampaan. 1363. Berdengung. Puluhan ribu lampu jimat saling terkait satu sama lain, dan pola cahaya mirip naga yang tak terhitung jumlahnya saling terkait satu sama lain, memancarkan cahaya suci terang tak berujung. Sebelum Chu Hen bisa membuka tirai cahaya raksasa di depannya, susunan jimat yang memancarkan aura yang sangat berbahaya tiba-tiba muncul di bawahnya. Kakak Chu Hen, hati-hati, Ye Yao buru-buru memanggil. Huh, situ Xiao mencibir dengan nada menghina, sudah terlambat. Berdengung. Begitu suaranya turun, jangkauan susunan jimat langsung tertutup oleh angin dingin, disertai pusaran es yang sangat dingin. Tiba-tiba, es yang sangat tajam muncul di udara. Setiap es memiliki panjang puluhan meter, hampir seratus meter. Misalnya, es tajam yang turun secara diagonal, satu demi satu, seperti duri raksasa, menyerang ke arah Chu Hen. Sudut mata Chu Hen sedikit menyipit, dan seperti hantu, dia terus-menerus mengubah posisinya. Bang! Bang! Paku es yang sangat mematikan terus mengalir deras, menembus tanah dan menembus jauh ke dalam tanah. Dalam sekejap mata, Chu Hen merasa seolah-olah berada di hutan es yang dipenuhi udara dingin. Es raksasa yang berserakan di mana-mana itu seperti tiang kayu besar yang berantakan. Itu spektakuler dan megah. Di sisi lain, Ye Yao dan Long Suansuang hendak melangkah maju untuk membantu, tetapi susunan jimat misterius sekali lagi memicu aura pembunuh yang lebih menakjubkan. Mereka melihat tangan Situ Xiao terus-menerus mengganti berbagai segel. Jimat cantik yang menempel di sekujur tubuhnya seperti bintang yang mengelilingi bulan terang, memancarkan fluktuasi energi yang sangat dahsyat. Arrai binatang pertahanan es! Situ Xiao berteriak dengan suara yang dalam. Suara mendesing. Gelombang udara yang mengerikan menumpuk, dan arus dingin yang menggigit seperti pancaran cahaya biru es yang langsung menuju ke langit. Dalam sekejap mata, Chu Hen yang berada di tengah-tengahnya langsung terkena flu yang hebat. Bersama dengan pedang kaisar tak berbentuk di tangannya, lapisan es tebal dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Pilar cahaya itu seperti penghalang kuat yang terbentuk dari embun beku selama 10 ribu tahun. Sebelum Ye Yao dan Long Suansuang bisa mendekat, pusaran es keluar, langsung menghalangi mereka berdua. Bang, bang, bang. Di saat yang sama, pilar es yang besar dan megah retak secara bersamaan. Bersamaan dengan pecahan kristal es yang pecah, monster es yang ganas dan menakutkan keluar dari setiap pilar es. Cakar binatang es itu seperti pisau, dan taringnya seperti pedang. Mereka tampak seperti serigala dan harimau ganas dengan duri di punggung mereka. Wow! Bersamaan dengan suara gemuruh yang dalam, masing-masing mata binatang es memancarkan sinar biru. Kemudian, keempat cakar mereka menginjak api es dan berubah menjadi sinar cahaya biru sedingin es saat mereka berlari menuju Cuhan. Cahaya biru tajam itu seperti anak panah yang mengalir menembus langit. Dalam sekejap, Cuhan merasa seperti berada di tengah ribuan bilah tajam. Usaran air es menderu seperti badai. Huff! Hal yang sembrono. Berdiri di sisi lain, nona mudawin Frost City, situ ya, mencibir dengan nada menghina. Dari sudut pandangnya, ketika Cuhan dan kelompoknya menemukan tempat ini, dia sudah mati. Kekuatan Master Prasasti suci langkah ketiga bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh siapapun. Heh! Hancur berkeping-keping. Sudut mulut situ Xiao melengkung menjadi senyuman sinis. Tanda yang berkedip-kedip di sekujur tubuhnya bersinar dengan ritme yang kuat. Di dalam rune, semua binatang es yang menerkam ke arah Cuhan melepaskan aura abnormal, meledak dengan niat membunuh yang tak terhentikan. Aurora biru es yang mempesona itu seperti campuran cahaya bintang. Wajah Long Suansuang dan Ye Yao menjadi pucat. Pada saat ini, bum, suara yang menggemparkan bumi meledak di kehampaan, disertai gelombang hitam besar yang menyebar di langit di atas istana Kaisar Es. Semua binatang es ganas yang menerkam ke arah Cuhan seperti gelembung rapuh, meledak menjadi ribuan bubuk satu demi satu. Berdengung. Aura yang sangat sombong memenuhi langit dan bumi. Di tengah hirup pikuk badai angin puyuh, bayangan hitam seperti dewa berdiri di langit, seluruh tubuhnya melonjak dengan aura yang menyala-nyala. Apa? Situ Xiao mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah itu, energi reiki yang lebih besar lagi tersapu. Tetapi di saat yang sama, terjadi ledakan lain, dan api iblis ungu yang mengerikan menyapu ke segala arah dengan kekuatan untuk membakar langit. Pada saat berikutnya, sepasang sayap bayangan ungu tiba-tiba keluar dari badai api iblis yang dahsyat. Huah! Sayap bayangan ungu dipenuhi dengan cahaya warna-warni, indah dan mempesona. Pola misterius yang berayun di sayap memiliki aura setan dan hantu yang tak terlukiskan. Gumpalan suara getar yang tajam memenuhi udara, dan kekuatan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar pun tertahan. Tiba-tiba, sayap bayangan yang ditebang dengan cepat berubah menjadi lusinan sayap bayangan ungu yang identik. Dalam proses pergerakan kecepatan tinggi, lusinan bila bayangan dengan cepat menyusun dirinya menjadi bilah bayangan segitiga raksasa. Topan yang menghancurkan bumi runtuh. Setelah itu, retakan dalam dan padat yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Bang! Suara tajam terdengar. Bila hukuman itu seperti sinar surgawi yang merobek langit, langsung menembus penghalang pilar cahaya susunan jimat biru es dan layar cahaya kemasan di depan Situ Siao. Serangan pedang bayangan ungu tidak berkurang, dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Merasakan ketajaman yang tak tertandingi dan menakutkan, wajah Situ Siao menjadi gelap. Dia melepaskan semua energi reiki dan segera mengubahnya menjadi rangkaian jimat yang mewah. Segera setelah itu, dia mengulurkan kedua telapak tangannya, dan susunan jimat yang tak terhitung jumlahnya terjalin untuk membentuk jaring besar berwarna-warni. Ledakan Detik berikutnya, sayap bayangan segitiga yang sangat merusak menebas seperti pedang raksasa, dengan kuat menghantam jaring susunan jimat besar. Begitu keduanya bertabrakan, percikan api berterbangan ke segala arah, dan tanah retak terbuka. Gelombang kejut yang dahsyat itu seperti ledakan seketika, dan tanah retak terbuka lapis demi lapis. Pecahan batu besar dan kecil serta pecahan es seperti segerombolan jutaan belalang, berceceran sembarangan di mana-mana. Pembuluh darah di lengan situ siau menonjol, tetapi tubuhnya tidak bergerak setengah langkah pun. Wajahnya dipenuhi cibiran sinis. Kekuatanmu tidak buruk, tapi sayang sekali itu tidak cukup. Sebelum dia selesai berbicara, suara guntur dan kilat yang tajam dan cepat tiba-tiba melanda antara langit dan bumi. Retakan. Seolah-olah dia telah berteleportasi dan bergerak seperti hantu. Sesosok yang memancarkan aura pembunuh yang tajam langsung tiba di depan situ siau. Jari kaki sosok itu menyentuh tanah, dan sosok itu berlari ke depan. Pupil situ siau yang berkontraksi dengan cepat mencerminkan wajah tampan dan acuh-ta'acuh yang semakin jelas. Chuhen memegang gagang pedang kaisar tanpa bentuk dengan genggaman terbalik, dan tangan lainnya menekan ujung gagangnya. Dia mengarahkan pedangnya ke lawannya dan langsung melancarkan serangan frontal. Chi-Chi. Pedang kaisar tak berbentuk, yang sudah memancarkan cahaya hitam pekat, dengan cepat ditutupi dengan busur listrik ungu yang indah. Busur listrik yang gelisah itu seperti tanaman merambat naga yang berduri yang melilit bilahnya. Chi. Suaranya yang tajam menyebabkan gendang telinga semua orang bergetar. Pedang kaisar tak berbentuk sepertinya telah menembus selembar kertas tipis, dan menebas jaring susunan jimat besar. Kemudian, serangan itu tidak berkurang sedikit pun saat menyerang situ siau yang berada di belakangnya. Kepanikan diam-diam menutupi seluruh wajahnya. Ekspresi situ siau berubah drastis. Berhenti. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata, tangan, bila pedangnya yang berenang dengan cahaya ungu, langsung menusup ke dadalawannya. 1364. Aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Aku akan mengambil nyawamu. Suaranya yang tanpa emosi terdengar sangat tenang. Aduh! Suara senjata tajam yang sangat menusup telinga membelah udara menyebabkan gendang telinga semua orang berkontraksi. Pedang kaisar tanpa bentuk, yang berkedip-kedip dengan kilat ungu, menusup dada situ siau secara langsung. Dalam sekejap, wajah situ ia, long suan suang, ye yau, dan lainnya berubah drastis. Di bawah tatapan semua orang yang tidak siap, seberkas petir langsung melompat keluar dari punggung situ siau. Pedang kaisar tanpa bentuk yang dingin dan tajam langsung menembus dadanya. Aduh! Langit dan bumi berputar, angin dan awan melonjak. Pupil situ siau menyusut hingga seukuran ujung jarum. Matanya, yang hampir terbuka, dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Perubahan terjadi begitu cepat sehingga sama sekali tidak terduga. Ah! Raungan dalam keluar dari tenggorokannya. Situ siau mengatupkan giginya dan dengan kuat menggenggam pedang itu dengan satu tangan, mencoba melepaskan diri. Namun, Cuhen tidak memberinya kesempatan untuk berjuang. Saat pedang kaisar tak berbentuk menembus tubuhnya, dampak yang tak tertahankan dan kuat pun terjadi. Kaki situ siau segera meninggalkan tanah, dan seluruh tubuhnya terdorong ke belakang. Tangan Cuhen dengan kuat menggenggam gagang pedang, dan dengan momentum pedang, dia mendorong situ siau ke dalam jurang. Bang! Setelah itu, situ siau menghantam pilar besar istana es yang baru saja dibuka. Bila pedang kaisar tanpa bentuk juga tertancap kuat di pilar. Darah merah cerah segera keluar dari tubuh situ siau. Cuhen sedikit menyandarkan tubuhnya, masih memegang gagang pedang. Jarak antara mata mereka tidak lebih dari 30 cm. Yang satu marah dan bingung. Yang lainnya acuh tak acuh dan tenang. Dalam sekejap mata, hasil pertempuran telah diputuskan. Tidak ada yang menyangka bahwa hanya dalam beberapa detik, pedang tajam di tangan Cuhen telah menembus tubuh situ siau, master prasasti suci tahap ketiga. Kamu terlalu lambat, kata Cuhen dingin. Wajah situ siau tiba-tiba menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ahli prasasti berbeda dari Wu Xiu. Yang pertama mengendalikan kekuatan roh dan menggunakan rune untuk mengendalikan situasi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan waktu yang cukup, seorang perapal-pola dapat membunuh beberapa Wu Xiu dengan level yang sama dengan kekuatan mesin terbang. Demikian pula dibandingkan dengan Wu Xiu, kurangnya waktu juga menjadi kelemahan terbesar seorang seniman Tato. Presisi. Mudah. Membersihkan. Cuhen menggunakan metode paling langsung dan kejam untuk menargetkan kelemahan situ siau. Dia tidak memberikan waktu kepada lawannya untuk bereaksi. Dia segera mengeluarkan kekuatan mata iblis bintang enam miliknya dan merenggut nyawa lawannya dengan aura yang menggelegar. Menatap mata iblis Cuhen, situ siau merasakan hawa dingin yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pedang kaisar tanpa bentuk dengan kuat memakukannya ke pilar istana, sama sekali tidak bisa bergerak. Segera setelah itu, tanpa menunggu situ siau bereaksi, Cuhen sedikit mengangkat lengan kirinya. Retak, suara keras dan tajam terdengar, dan kilat ungu yang indah segera menutupi telapak tangan Cuhen. Kamu, kamu, situ siau menjadi pucat karena ketakutan. Sudut mulut Cuhen sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman menghina. Kamu bisa mengembalikan batu es ilahi sekarang. Apa? Seluruh wajah situ siau langsung dipenuhi ketakutan. Beraninya kamu, di sisi lain, situ ia juga gram. Dia berteriak pada Cuhen dengan dingin. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan yuan sejati yang kuat dan bergegas menuju Cuhen. Tunggu. Mendesis. Sebelum situ ia menyelesaikan kalimatnya, sebuah lengan yang berkilauan dengan petir ungu menembus dantian situ siau. Rangkaian arus listrik yang kuat bagaikan tanaman merambat listrik yang mekar, seketika merobek seluruh meridian di tubuh situ siau. Darah segar berceceran di wajah Cuhen. Wajah aslinya yang dingin menjadi semakin jahat saat ini. Ah! Raungan menyedihkan yang terdengar seperti babi yang disembeli terdengar di separuh istana Kaisar S. Fitur wajah situ siau berubah, dan dia terlihat sangat mengerikan. Rasa sakit yang hebat disertai dengan hilangnya vitalitasnya dengan cepat. Kemunculan adegan ini membuat semua orang yang hadir begitu terkejut hingga wajah mereka menjadi pucat pasi. Bahkan Yeyao dan Long Suan Suang tercengang. Saat ini, Cuhen seperti iblis berdarah dingin. Separuh lengannya tertanam di perut situ siau. Hai! Tak lama setelah itu, Cuhen menarik tangannya. Lengannya, yang dikelilingi oleh petir ungu, tidak ternoda sedikit pun darah. Di telapak tangannya, yang mengejutkan, ada tambahan kristal biru es yang memancarkan topan dingin yang tak ada habisnya. Mendesis! Para murid kota Winfrost semuanya tersentak ketakutan. Cuhen dengan paksa menggali batu es ilahi dari tubuh situ siau. Seberapa menakutkankah orang ini? Betapa kejamnya metode ini? Namun, dalam pandangan Cuhen, saat situ siau melukai Long Suan Suang dan mengambil batu es ilahi, dia sudah mati. Ah! Lepaskan dia! Aku akan membunuhmu! Situya sangat marah. Pada saat ini, dia bergegas ke belakang Cuhen seperti perempuan gila. Namun, saat dia mengulurkan telapak tangannya untuk menyerang Cuhen, mata Cuhen tiba-tiba terbuka, dan cahaya dingin keluar. Hai! Dalam sekejap, lingkaran udara kacau balau melonjak. Tanah dengan cepat pecah dan hancur, dan hembusan angin tiba-tiba menyapu. Lapisan demi lapisan angin dingin bercampur pecahan batu dan pecahan es meledak di mana-mana. Detik berikutnya, aura situ ya langsung hancur hingga ekstrim. Kakinya meninggalkan tanah, dan seluruh tubuhnya melayang di udara. Bayangan hitam yang tampak seperti setan langsung mencengkram tenggorokannya. Berdengung! Aura dewa yang tak tergoyahkan dan mendominasi menekan seluruh area. Tubuh bayangan hitam terbakar dengan api ilusi dan halus, memberi orang perasaan bahwa itu adalah tiruan Cuhen dalam kegelapan. Huff! Level ini juga bisa disebut, Alam Raja Suci. Suara dingin dan mengejek keluar dari mulut Cuhen. Dia sedikit menoleh untuk melihat wajah pucat situ ya. Dua potong sampah. Sampah! Rasanya seperti tamparan keras di wajahnya. Situ ya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Apalagi saat dia melihat situ siau tergantung di pilar istana, berlumuran darah. Seluruh tubuhnya berputar, dan dia ketakutan. Semuanya terjadi hanya dalam beberapa kedipan mata. Situasi ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Pada saat ini, dia menyadari bahwa pria di depannya adalah seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Tanpa melihat ke arah situ siau, Cuhen perlahan berbalik dan menatap situ ya. Aura kematian yang berbahaya melonjak. Orang-orang lain di Winfrost City gemetar, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Merasakan niat membunuh yang dingin dari Cuhen, situ ya sepenuhnya didominasi oleh rasa takut. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak lagi memiliki kesombongan dan semangat seperti sebelumnya. Di matanya, Cuhen tidak berbeda dengan iblis. Saudara Cuhen, saat ini, Ye Yao berteriak. Long Suan Suang juga melangkah maju dan berkata dengan lembut. Jangan! Rasanya seperti sebuah batu dilemparkan ke dalam air yang tenang, dan lingkaran riak pun muncul. Tubuh Cuhen sepertinya berhenti sejenak, dan kemudian niat membunuh yang dingin di matanya memudar. Berdengung! Segera, bayangan hitam itu memancarkan sedikit ritme kekuatan, dan kemudian seperti nyala api yang runtuh, bayangan itu menghilang. Situya yang kehilangan dukungannya langsung jatuh ke tanah. Enyah! Kata Cuhen dingin. Situya terbaring di tanah seperti tumpukan lumpur. Matanya dipenuhi kebencian dan kebencian, tapi lebih dari itu, ada ketidakberdayaan dan ketakutan. Murid-murid lain dari Winfrost City bergegas membantu Situya berdiri. Nona besar, kamu baik-baik saja. Ayo pergi! Dia bahkan tidak berani melihat ke arah Situyao yang tergantung di pilar istana. Karena panik, dia buru-buru kabur dari tempat ini. Melihat beberapa orang yang melarikan diri dengan panik, Yeyao dan Long Suan Suang terdiam. Saat ini, mereka merasa sangat tidak nyaman. Jika dalam keadaan normal, mereka tidak akan mengganggu tindakan Cuhen apapun. Bahkan jika dia harus membunuh semua orang di sini. Namun, aura dingin yang terpancar dari Cuhen membuat mereka semakin merasa takut. Dia seperti seorang pemburu yang kejam dan berdarah dingin. Aura dinginnya sangat menakutkan. Meskipun membiarkan mereka pergi mungkin akan menimbulkan masalah di kemudian hari, kedua gadis itu mau tidak mau menghentikan Cuhen. Saudara Cuhen, ada apa? Yeyao melangkah maju dan meraih lengannya. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Cuhen menggelengkan kepalanya, dan sorot matanya melembut. Aku baik-baik saja. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Long Suan Suang dan menyerahkan batu es ilahi di tangannya padanya. Melihat batu es ilahi yang dingin, Long Suan Suang merasa sedikit rumit. Baru saja, aura Cuhen bahkan lebih dingin daripada batu es ilahi. Apa yang salah? Cuhen mengangkat alisnya dan bertanya. Long Suan Suang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa. Kemudian, dia menyimpan batu es ilahi di telapak tangannya, dan batu itu berubah menjadi pusaran air es dan menyatu dengan telapak tangannya. Dengan lolosnya si tuya dan yang lainnya, dan kembalinya batu es ilahi, suasananya agak santai. Sepertinya ada keuntungan yang tidak terduga. Cuhen berbalik untuk melihat istana kuno dengan pintu terbuka dan kabut tebal melonjak di dalam. Aura Raja Es bahkan lebih kuat, kata Long Suan Suang. Sepertinya tempat ini pasti ada hubungannya dengan Raja Es. Saudari Suan Suang, Ye Yao memandangnya dengan makna yang dalam. Long Suan Suang mengerucutkan bibir merahnya dan menatap Cuhen. Yang terakhir mengangguk. 1365. Istana itu terbuat dari es, sebuah karya seni. Setiap incinya mewah dan cerah, seperti batu biok langka di dunia. Aliran kabut terus mengalir keluar dari dalam istana. Itu menunjukkan rasa keindahan yang indah dan misterius. Cuhen, Long Suan Suang, dan Ye Yao mengangguk dengan sadar. Kemudian, mereka menaiki tangga dan berjalan menuju istana. Harus dikatakan bahwa ini adalah keuntungan tak terduga yang mereka nantikan. Yang lebih menarik adalah apakah aura familiar itu benar-benar berasal dari Permaisuri Es. Berdengung. Tiba-tiba, saat mereka bertiga hendak masuk ke dalam istana, gelombang energi yang sangat kuat segera menyebar dari dalam istana. Yang mengejutkan, banyak tanda jimat aneh dan jimat rahasia muncul di seluruh istana besar itu. Tanda di pilar dan dinding istana semuanya bergoyang. Bagian dalam istana kemudian memancarkan cahaya yang menyelaukan seperti matahari. Lalu, Cuhen tiba-tiba merasakan kakinya tenggelam, seolah-olah dia terhalang oleh rantai yang tak terlihat. Pada saat yang sama, alis Ye Yao sedikit berkerut saat kebingungan muncul di matanya. Aku tidak bisa berjalan lagi. Hah. Sebaliknya, Long Suan Suang tidak menunjukkan reaksi yang aneh. Dia menoleh untuk melihat mereka berdua, bingung, ada apa? Apakah Sister Suan Suang tidak terpengaruh? Ye Yao bertanya. Apa yang terpengaruh? Ye Yao dan Cuhen saling berpandangan, menggelengkan kepala, dan melanjutkan, aku tidak bisa berjalan lagi, sepertinya ada sesuatu yang menghalangi di depanku. Kakak Cuhen, apakah sama? Cuhen mengangguk sedikit, lalu melihat ke pintu istana di depannya. Dia menutup matanya dengan lembut, dan saat berikutnya, kelopak matanya tiba-tiba terbuka, dan cahaya umu iblis muncul dari matanya. Hua. Bersamaan dengan suara tajam di udara, penglihatan Cuhen menunjukkan semacam lapisan mimpi. Dalam sekejap, keseluruhan struktur istana secara kasar tersaji di benak Cuhen. Terutama rune kuno yang misterius menutupi seluruh istana, di dalam dan di luar, dan segala jenis rune aneh seperti labirin rahasia surgawi. Cuhen menemukan ada banyak serat optik tak terlihat di depannya dan Ye Yao. Serat optik kecil dan padat ditempatkan di depannya seperti jaring ikan. Di sisi lain, Long Suan Suang tidak memiliki serat optik aneh di depannya. Apakah itu karena batu dewa es? Cuhen bergumam pada dirinya sendiri. Di bawah deteksi kekuatan mata iblis, Cuhen samar-samar merasakan bahwa tubuh Long Suan Suang ditutupi dengan lapisan kain kasa tipis. Lapisan kain kasa ini memancarkan sedikit rasa dingin, yang berasal dari aura batu es ilahi. Setelah berpikir sebentar, Cuhen perlahan mengangkat tangan kanannya dan menyentuh cahaya. Pada saat yang sama, aliran kekuatan batin utama berangsur-angsur melonjak dari telapak tangannya. Begitu keduanya berpotongan dan serat optik terputus, rune kuno dan gulungan rahasia lainnya yang tersebar di seluruh istana juga menjadi gelisah. Cuhen hanya bisa merasakan kekuatan balasan yang sangat mencengangkan perlahan-lahan melonjak ke arahnya. Itu seperti arus bawah yang berkumpul di laut dalam, membuatnya sulit untuk ditolak. Asteris hua, asteris. Segera, Cuhen menarik telapak tangannya, dan pada saat yang sama, cahaya ungu di matanya memudar. Melihat kembali kedua wanita itu, dia berkata dengan suara yang dalam, Aku khawatir hanya mereka yang memiliki batu dewa es atau mereka yang memiliki garis keturunan atribut es yang dapat memasuki tempat ini. Batu dewa es. Garis keturunan atribut es. Kedua wanita itu saling memandang dengan heran. Tidak bisakah kita mendobrak penghalang itu dengan paksa? Ye Yao bertanya. Cuhen menggelengkan kepalanya, jelas dia tidak mau melakukannya. Pertama-tama, tempat ini kemungkinan besar adalah tempat tinggal Kaisar Es, dan mungkin tidak banyak orang di dunia ini yang berani mendobrak penghalang yang dibuat oleh Kaisar Es. Saya bisa memberikan batu dewa es kepada salah satu dari Anda, kata Long Suansuang. Berikan pada kakak Cuhen. Ye Yao segera menjawab, Kekuatan atribut es termasuk dalam suhu yang sangat dingin, dan tubuh Suci Tai Chi saya perlu mengolah Yin dan Yang. Jika terlalu kuat, itu akan merusak keseimbangan atribut saya. Ye Yao, yang telah melangkah ke alam Raja Suci, paling memahami situasinya sendiri. Dia juga tahu betul apa yang dia butuhkan. Segera, Long Suansuang memandang Cuhen. Namun, Cuhen juga menggelengkan kepalanya dan menolak. Tidak perlu, kamu masuk sendiri. Mengapa? Kedua wanita itu saling memandang dengan bingung. Cuhen telah menguasai banyak atribut. Selain dua batas garis darahnya sendiri, dia juga memiliki kekuatan tujuh bintang, kekuatan guntur ilahi pembunuh yang mendalam, dan bahkan kekuatan tanpa batas mengandung empat atribut. Yang paling penting, Cuhen juga telah mengembangkan kekacauan primordial. Seni rahasia yang diberikan kepadanya oleh Master Sekte Beladiri Dongfang Hengsi, yang memungkinkan dia untuk mengintegrasikan banyak jenis kekuatan ke laut dan mengembalikannya ke asalnya. Oleh karena itu, tidak ada situasi seperti Ye Yao. Jika batu dewa es bersamamu, aku akan merasa lebih nyaman, kata Cuhen lembut dan serius. Terlepas dari apakah warisan kuno yang ditinggalkan oleh permaisuri es masih ada di istana, peluang selalu disertai risiko setiap saat. Budidaya Long Suansuang belum mencapai alam Sein King. Batu dewa es bisa menjadi pelindung baginya. Tanpa menunggu Long Suansuang mengatakan apapun, Cuhen menganggup dengan lugas. Pergi, ada beberapa hal yang tidak perlu sopan. Long Suansuang mengerucutkan bibir merahnya dengan ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat ke pintu misterius di depannya, sedikit tekat muncul di matanya. Berdengung. Saat dia melangkah melewati ambang pintu, cahaya menyelaukan yang kuat keluar dari istana. Long Suansuang tampak bermandikan cahaya ilahi, dan punggungnya yang indah sangat indah. Lingkaran riak muncul di udara, dan di bawah tata pancuhen dan Ye Yao, sosok cantik Long Suansuang menyatu dengan cahaya lembut. Wus. Saat Long Suansuang melangkah ke dalam istana, suara benda berat yang bergesekan satu sama lain terdengar, dan kedua pintu seperti batu giyok itu perlahan tertutup. Kakak Cuhen, Ye Yao tampak gugup. Sudut mata Cuhen menyipit, lalu dia menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa tidak perlu khawatir. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya, sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, itu adalah keberuntungan Long Suansuang. Sekitar 10 detik kemudian, pintu istana ditutup kembali. Aura Long Suansuang juga sepertinya keluar ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Melihat istana es yang tak tertembus ini, mata Cuhen menunjukkan sedikit harapan. Setelah berdiri di tempat beberapa saat, keduanya berbalik dan berjalan menuruni tangga. Kemudian, tatapan Cuhen beralih ke samping, menyapu pilar istana yang tinggi dan megah. Di pilar istana, situ siau dipaku ke dinding batu oleh pedang kaisar tak berbentuk seperti ikan asin, dan pada saat ini, dia tidak lagi bernapas. Darah mewarnai sebagian besar tubuhnya menjadi merah, kepalanya bengkok, matanya terbuka lebar. Kematiannya bisa dikatakan sangat menyedihkan. Cuhen berjalan menuju pihak lain, dan pada saat yang sama, lapisan api hitam meluap dari tubuhnya. Berdengung. Kemudian, api hitam mengeluarkan serat optik yang aneh. Cuhen mengangkat salah satu tangannya, dan serat optik hitam yang dilepaskan dari telapak tangannya langsung menyerang bagian tengah kepala situ siau. Seperti garis halus yang keluar, langsung mengebor ke tengah alis situ siau. Yeyao yang berdiri di belakang sedikit terkejut melihat pemandangan ini. Namun, dia tahu betul apa yang sedang dilakukan Cuhen. Jadi, beginilah cara kakak Cuhen merampas pohon jalanan orang lain. Budidaya ganda jiwa dan seni bela diri bukan lagi rahasia. Namun, yang membingungkan adalah pencapaian Cuhen dalam teknik rune juga telah mencapai tingkat yang luar biasa. Mereka yang akrab dengan Cuhen tahu bahwa dia biasanya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk teknik rune. Terlebih lagi, pohon jalanan yang dia temui sebelumnya telah dihancurkan dan direnggut secara paksa oleh teknik rune musuh. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menebak bahwa itu adalah niat Cuhen. Pada saat ini, Cuhen tiba-tiba berhenti. Di saat yang sama, banyak raguan muncul di wajahnya. Apa yang salah? Kakak Cuhen, Ye Yao berjalan dan bertanya. Cuhen sedikit mengernyit sambil menatap tubuh situ Xiao dengan bingung. Itu hilang. Hilang. Ye Yao semakin bingung. Apa yang hilang? Dao, pohon, Cuhen mengucapkan dua kata ini dengan suara yang dalam. Dia kemudian menatap mata Ye Yao dan berkata, tidak ada apapun di istana niwannya. Pohon jalanan telah menghilang. Apa? Ye Yao tidak percaya. Namun, Cuhen sepertinya tidak bercanda sama sekali. Dia bertanya ragu-ragu, mungkinkah kekuatanmu terlalu kuat sekarang, dan menghancurkan pohon daonya. Setelah mengatakan itu, Ye Yao menyadari bahwa dia salah. Pohon jalanan dari Master Prasasti Suci tahap ketiga sangatlah kuat. Bahkan jika tubuh situ Xiao hancur total, pohon jalanannya tidak akan hilang dalam waktu singkat. Atau apakah situ Xiao belum mati? Apakah ini teknik rahasia kloningnya? Ye Yao diam-diam masih menyangkalnya. Jika situ Xiao benar-benar kuat, dia tidak akan dibunuh oleh Cuhen hanya dalam beberapa gerakan. Ye Yao membuat tebakan liar dan tidak tahu sama sekali. Pada saat yang sama, Cuhen memegang gagang pedang kaisar non-fase dengan satu tangan. Dengan sedikit mengerahkan tenaga dengan lengannya, suara mendesis terdengar saat bilah tajam itu segera ditarik keluar. Situ Xiao, yang telah kehilangan dukungannya, jatuh tak berdaya ke tanah seperti tumpukan lumpur, tanpa sedikitpun vitalitas. Mati. Tanpa keraguan. Tapi kemana perginya pohon jalanannya? Dalam waktu sesingkat itu, mustahil bagi seseorang untuk diam-diam mengambil pohon jalannya tanpa memberitahu Cuhen dan dua lainnya. Kalau begitu, rahasianya harus disembunyikan di istana S ini. Dengan sedikit keraguan, Cuhen melihat pilar istana di belakang Situ Xiao. Pilar istana sebening kristal itu seperti batu giyok, dengan aura yang megah. Pilar itu lebarnya lebih dari 5 meter dan panjangnya hampir 100 meter. Darah yang terciprat ke dalamnya telah mengembun menjadi lapisan tipis kristal merah. Dari awal hingga akhir, Situ Xiao masih bertahan di sana. Cahaya dingin muncul di mata Cuhen. Ketika dia melihatnya, dia melihat bahwa pilar itu sebenarnya memiliki garis-garis halus yang rumit dan rumit. Ini. Itu seperti bintang jatuh di malam yang gelap. Cuhen melihatnya dari jarak dekat dan terkejut menemukan bahwa seluruh pilar besar itu diukir dengan tanda rahasia yang sangat bagus. Garis-garis halus yang bengkok itu sangat aneh, seperti semua jenis karakter aneh, garis panjang dan sempit, dan bentuk aneh seperti binatang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Cuhen meletakkan telapak tangan kirinya di badan pilar. Kemudian, seberkas cahaya terang bersinar dari selah alisnya. Segera, energi reiki yang tak ada habisnya menyembur keluar seperti banjir yang membuka pintu air. Di bawah kendali Cuhen, energi reiki yang besar dengan cepat mengalir ke pilar istana. Pilar istana tidak menunjukkan tanda-tanda patah setelah terkena energi reiki yang begitu besar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tanda rahasia yang ada di seluruh tubuh pilar tiba-tiba menyala, memancarkan cahaya putih yang mencolok. Itu adalah, Ye Yao membuka matanya lebar-lebar, merasa sangat terkejut. Tak jauh dari situ, Noni, binatang Yin Yang, juga mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan di depannya dengan waspada. Karena semakin banyak energi reiki yang disuntikkan ke dalam pilar, tanda rahasia di tubuh pilar itu seperti tanaman rambat yang berenang, terus bersinar. Berdengung. Ketika lampu rune terakhir menyala, fluktuasi ruang aneh dilepaskan dari pilar istana. Pada saat yang sama, seluruh dinding pilar menunjukkan distorsi yang indah. Ruangan itu berguncang dengan tidak nyaman, dan cahaya putih yang menyilaukan itu seperti retakan. Sebelum Chou Hen sempat bereaksi, kekuatan hisap yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari pilar istana yang terdistorsi. Cahaya putih menyilaukan segera menyelimuti Chou Hen. Saudara Chou Hen, Ye Yao, yang berdiri di belakang, terkejut. Hua. Pada saat berikutnya, murid Chou Hen berkontraksi dengan tajam, dan ruang di mana dia tiba-tiba berputar. Cahaya yang menyilaukan segera menariknya ke bagian dalam pilar istana. Huala. Rasanya seperti melewati terowongan ruang dan waktu yang panjang dan sempit. Cahaya putih menyilaukan itu seperti tirai yang dibuka, dan bidang penglihatan Chou Hen segera melebar. Yang terlihat adalah dunia yang agak gelap. Ada gunung, sungai, hutan, dan puncak. Gunung dan sungai sangat luas, dan sungai itu seperti naga. Di balik awan gelap yang samar, sepertinya ada cahaya yang memercik ke bawah. Namun, gunung, bumi, tumbuh-tumbuhan, dan hutan sepertinya diukir dengan tanda kuno yang misterius. Wu! Raungan aneh yang tajam dan keras datang dari ngarai yang luas. Mata Chou Hen sedikit gelap, dan dia melompat dan berlari ke arah suara itu. Bidang penglihatannya, dari jauh ke dekat, hanya dapat melihat bahwa di ngarai yang terbentang tanpa akhir, terdapat pohon dao formasi yang sangat besar. Pohon jalanan tingginya hampir 10 ribu kaki, cerah dan mempesona. Dedaunan dan dahan bergoyang, menimbulkan suara yang menyenangkan seperti lonceng angin. Itu adalah pohon jalanan Situsiao. Chou Hen sedikit terkejut. Kemudian, Chou Hen mendongat dan melihat ada benda lain di bawah pohon jalan. Itu adalah makhluk hidup. Monster itu tingginya sekitar 20 hingga 30 meter, dan penampilannya aneh. Ia tampak seperti pohon-pohon, dengan dahan dan daun yang subur. Namun, anggota tubuhnya setajam cakar, dan ia terlihat sangat lincah dan cepat. Wuh! Saat ini, monster itu membuka mulutnya. Ia tidak memiliki gigi, tapi seperti jurang maut. Lingkaran cahaya putih dengan cepat menyelimuti pohon jalan yang besar itu. Tubuh pohon jalanan dengan cepat berputar, dan berubah menjadi seberkas cahaya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan memasuki mulut monster itu. Padahal kedua benda itu ukurannya sangat berbeda. Hanya dalam dua kedipan mata, pohon jalan guru prasasti ilahi tahap ketiga telah dilahap seluruhnya oleh monster itu. Ini Murid Chuhen sedikit gemetar, dan dia mengepalkan tangannya dengan erat. 1366 Monster yang melahap pohon jalanan Melihat pemandangan di depannya, pupil Chuhen sedikit mengerut, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Pohon jalanan dari master prasasti ilahi tahap ketiga benar-benar dilahap dalam sekejap. Apa sebenarnya monster itu? Wow! Setelah melahap pohon jalan situ siau, tubuh monster itu bersinar dengan cahaya putih cemerlang, dan energi reiki yang sangat kuat dan agung meletus. Cakar tajamnya bersujud di tanah, dan tubuh anehnya tampak terbelah, memperlihatkan tanda aneh dan prasasti rahasia. Tiba-tiba, pada saat ini, monster itu tiba-tiba menoleh ke arah Chuhen. Sepasang mata emas memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Saat Chuhen melakukan kontak mata dengan monster itu, dia merasakan detak jantung yang tak dapat dijelaskan. Seolah-olah dia telah melihat keserakahan yang mirip dengan kelaparan di mata monster itu. Bas! Bas! Pada saat yang sama, Chuhen tiba-tiba merasa pohon jalanan di istana niwan miliknya sangat tidak nyaman. Monster itu menjadi semakin gelisah, seperti binatang lapar yang menatap mangsanya. Kempat cakarnya menggali jauh ke dalam tanah, dan perlahan mendekati Chuhen. Chuhen sedikit mengernyit, dan sedikit kewaspadaan muncul di antara alisnya. Wow! Monster itu mengeluarkan raungan pelan, dan sepertinya ada air liur jernih yang keluar dari mulutnya. Terlihat bahwa dibandingkan dengan pohon jalan situsiao, energi reiki di istana niwan Chuhen terasa lebih nikmat. Meskipun Chuhen belum mencapai tingkat master prasasti ilahi, pohon jalanannya telah menyatu dengan harta langka seperti pohon spiritual jimat ilahi. Entah itu fondasi pohon jalanan atau kualitas energi reiki, mereka tidak sebanding dengan master prasasti biasa. Jelas sekali, monster tak dikenal itu telah menemukan keunikan Chuhen. Pada saat yang sama, Chuhen juga mengamati monster itu dengan cermat. Jarak antara mereka semakin dekat. Mungkin karena tidak ada rasa takut yang jelas di wajah Chuhen, dan tidak ada tanda-tanda dia mundur atau melarikan diri, monster itu mendekat dengan hati-hati. Suasana dengan cepat menjadi tegang. Aliran udara yang menyelimuti dunia juga memiliki ritme yang gelisah. Tiba-tiba, dua sinar cahaya kemasan keluar dari mata monster itu. Mata dingin Chuhen menyipit. Dia menggenggam pedang kaisar tanpa bentuk di tangannya, dan lapisan api hitam yang menyala-nyala menumpuk di atas bilahnya. Wow! Diiringi dengan teriakan yang tergesa-gesa, cakar belakang monster itu dengan kuat menginjak tanah, dan tubuhnya yang kuat dan berotot tiba-tiba melompat. Semburan kecepatan yang kuat meletus, memicu momentum yang kuat saat menerkam ke arah Chuhen. Kecepatan pendatang baru itu sangat cepat. Serangannya bahkan lebih ganas lagi. Jarak beberapa mil menghilang dalam sekejap mata. Sangat cepat, ekspresi Chuhen sedikit berubah, dan pupil matanya menyusut. Di saat yang sama, cakar tajam lawannya seperti kait berat yang menembus angin. Dengan tergesa-gesa, pedang kaisar tak berbentuk bersinar terang. Bilah raja yang terbakar dengan nyala api langsung membesar menjadi bilah pedang ringan yang panjangnya beberapa meter dan lebarnya setengah meter. Bang! Suara keras yang deras disertai hujan api yang menyilaukan keluar. Cakar tajam monster itu bertabrakan dengan pedang kaisar tanpa bentuk. Chuhen tiba-tiba merasakan lengannya mati rasa, tapi dia tidak berani terlalu ceroboh. Ia langsung memanfaatkan dampak serangan lawan untuk melakukan serangan balik. Aum! Pada saat yang sama ketika Chuhen mundur, monster itu membuka mulutnya dan meraung. Energi reiki yang kuat meluap dari tubuhnya, bertahan di depannya, dan berubah menjadi serangkaian rune yang mempesona dan indah. Ratusan dan ribuan rune dengan cepat terbentuk, seperti pola konstelasi misterius di alam semesta yang luas. Chuhen terkejut sekali lagi. Lawan juga bisa mengendalikan teknik rune. Dentang! Sebelum Chuhen bisa pulih dari keterkejutannya, rangkaian rune atribut petir mewah membentang sepanjang seratus kaki. Rune-rune itu saling bersilangan dan terjalin, meledak dengan kekuatan guntur. Ekspresi Chuhen berubah, dan dia hanya merasakan aura destruktif dengan cepat menyelimuti dirinya. Cahaya perak terang menembus langit yang luas, memicu kekuatan ilahi destruktif yang tak ada habisnya. Gemuruh! Kekuatan guntur yang sangat sombong itu seperti naga guntur menakutkan yang menukik ke bumi. Dalam sekejap, tempat di mana Chuhen berdiri meledak menjadi pilar listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tanah di bawahnya retak, dan bebatuan meledak. Cici! Setelah itu, serangkaian tangisan Thunderbird yang gelisah datang dari petir perak yang sangat dahsyat. Pada saat berikutnya, busur listrik ungu pekat berenang keluar dari dalam, dan seperti bilah tajam, busur listrik ungu merobek busur listrik perak menjadi beberapa bagian. Dikelilingi oleh busur listrik ungu, sikap Chuhen yang mengesankan sangat menakjubkan. Memegang pedang kaisar tanpa bentuk, dia dengan dingin menatap monster misterius di depannya dengan energi reiki yang melonjak ke langit. Kamu sebenarnya apa? Hah! Menanggapi Chuhen, hanya ada lebih banyak Rune yang cerah dan indah. Bagaikan singa atau harimau, ia menginjak udara dengan keempat cakarnya dan membuka mulutnya lebar-lebar. Rune yang tak terhitung jumlahnya seperti bintang dan meteorit yang ditelan oleh lubang hitam, menyatu ke dalam mulutnya. Semua Rune menyatu, dan kekuatan yang sangat gelisah menyebar dengan tenang. Bas! Seiring dengan ruang yang sedikit bergetar, siklon di segala arah berputar dengan cepat. Suara mendesing. Semburan udara mengalir menuju Chuhen. Dalam sekejap, bila angin ilusi dan transparan keluar dari mulut monster itu. Desir, desir, desir. Bila angin yang sangat tajam merobek udara, menunjukkan kekuatan untuk membelah segalanya. Menghadapi begitu banyak serangan intensif, sosok Chuhen terus melintas, dengan gesit dan gesit menghindar. Bila angin yang melesat melintasi langit luas kemudian berturut-turut menghantam tebing beberapa puncak gunung di belakangnya. Puncak dan tebing yang tertata rapi langsung terbelah. Melihat sifat mematikan yang begitu mengerikan, bahkan Chuhen tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Di saat yang sama, dia semakin penasaran dengan monster tak dikenal ini. Ha! Peluit yang keras dan jelas bergema di langit, dan topan yang menghancurkan bumi berkumpul di atas monster itu. Kemudian, ia melompat dan menatap Chuhen di depannya, membuka mulutnya lebar-lebar. His, suara tajam dari senjata tajam menembus udara, dan bila angin berbentuk cincin seperti roda ringan meledak. Dalam proses pergerakannya, volume bila angin berbentuk cincin meningkat pesat. Itu seperti nebula badai yang mengguncang matahari dan bulan. Mata Chuhen menjadi gelap, diam-diam dikejutkan oleh kekuatan daya ledak pihak lain. Satu detik sebelum bila angin berbentuk cincin jatuh, sosok Chuhen bersandar ke samping, hampir menyentuh bila angin untuk menghindar. Bila angin berbentuk cincin yang besar dan menakutkan dengan cepat ditebang. Gemuruh. Uing-uing pecah, dan puncak gunung meledak. Unggung gunung megah yang membentang dari timur ke barat langsung terbelah menjadi dua. Setelah menghindar, Chuhen memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan balik. Kecepatannya meledak, menyeret untayan petir ungu yang menyilaukan ke dalam kehampaan. Kurang dari 100 meter dari pihak lain, monster itu tiba-tiba mengangkat cakar depannya, dan tubuhnya berdiri, seolah hendak bangkit. Berdengung. Gelombang energi Reiki yang menakjubkan melonjak keluar dari tubuhnya, dan cakar monster itu benar-benar terentang ke depan, disertai aliran rune yang sangat indah. Seberkas cahaya kemasan tiba-tiba melintasi langit, bergegas menuju Chuhen. Namun, Chuhen tidak menghadapinya secara langsung. Dia terus fokus untuk menghindar. Swosh, swosh, swosh. Serangkaian sinar cahaya menembus langit, masing-masing memancarkan daya tembus yang sangat menakutkan. Sementara Chuhen mengelak, dia juga terus-menerus memperpendek jarak antara dia dan pihak lain. Ledakan. Gemuruh. Segala jenis rune muncul satu demi satu, dan kemahiran monster itu dalam mengendalikan kekuatan rune melampaui para jenius master rune yang tak terhitung jumlahnya. Hampir semua rune diluncurkan dalam sekejap. Koordinasi antar rune sangat tepat. Di antara orang-orang yang pernah berhubungan dengan Chuhen, orang yang paling mahir mengendalikan rune adalah senior Sifengzi. Namun dibandingkan dengan monster misterius ini, bahkan Sifengzi pun merasa malu dengan inferioritasnya sendiri. Gunung dan sungai pecah, dan langit berubah warna. Rune yang dilepaskan oleh monster misterius itu dapat digambarkan kaya dan beragam, termasuk angin, api, gelap, terang. Kekuatan yang muncul dari masing-masing rune tidak kalah dengan seni bela diri atau teknik rahasia alam Sien King. Chuhen bahkan lebih terkejut lagi. Setelah serangkaian serangan tentatif, dia juga sampai pada suatu kesimpulan. Jadi begitulah. Mata Chuhen menunjukkan sedikit rasa percaya diri. Pedang kaisar tanpa bentuk di tangannya menebas sinar cahaya sepanjang seratus sang. Aura pedang yang seperti pedang raksasa yang dapat membelah langit membelah badai energi yang sangat kacau di depannya. Kemudian, pedang itu menebas ke arah lawannya. Wah! Monster itu tampaknya menjadi semakin berani saat bertarung. Mungkin sudah terlalu lama berada di sini, dan sekarang setelah akhirnya bertemu dengan penyusup, ia menjadi semakin bersemangat. Di hadapan sinar cahaya yang menusuk, monster itu tidak menunjukkan niat untuk menghindar sama sekali. Mata emasnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan ia menjulurkan cakar depannya, mengirimkan seberkas cahaya lagi. Bang! Keduanya bertabrakan, dan tiba-tiba angin dan awan meledak. Pedang kiterbang ke segala arah, dan rune tersebar lebih dari satu kilometer. Seolah-olah dunia telah meledak menjadi percikan api. Huh! Pada saat ini, bola cahaya keemasan terbang keluar dari gelombang udara yang bergejolak. Meskipun kecepatan cahayanya tidak terlalu cepat, fluktuasi energi yang dipancarkannya sangat tenang, dan seseorang bahkan tidak dapat mendeteksi sedikitpun tanda bahaya. Ketika tiba di depannya, sedikit kepanikan melintas di mata Chuhen. Tidak baik! Weng! Sebelum dia selesai berbicara, cahaya tiba-tiba mekar. Sesaat kemudian, cahaya yang mekar segera berubah menjadi silinder pengikat berbentuk silinder. Kekuatan pengikat dari susunan jimat sangat kuat, dan itu seperti benteng yang tidak dapat ditembus. Tidak menunggu Chuhen melepaskan belenggu halo, suara nafas berat bercampur dengan angin dingin dan mencurigakan bertiup ke arahnya. Monster itu tiba-tiba berlari ke depan Chuhen, membuka mulutnya yang seperti jurang, dan menggigit ke arah Chuhen. Namun, pada saat kritis ini, kepanikan di wajah Chuhen tiba-tiba berubah menjadi senyuman sembrono. Kamu telah ditipu. Peng, sebuah ledakan yang sangat dahsyat dan dahsyat mengguncang langit. Ketika mulut besar monster itu berjarak kurang dari 2 meter dari Chuhen, bayangan hitam yang memancarkan aura mengerikan turun dari langit tanpa peringatan apapun. Tinju berat yang bisa membelah gunung dan membelah bumi dengan kuat menghantam kepala lawan. Gelombang udara hitam menyapu segala arah, menyebabkan langit bergetar. Wow! Monster misterius itu mengeluarkan raungan, dan tubuhnya yang kuat langsung dihancurkan oleh hantaman kekuatan yang sangat besar. 1367 Bang! Gelombang besar melonjak dan air terciprat kemana-mana. Dampak gravitasi yang sangat besar itu seperti meteorit yang jatuh ke tanah. Permukaan danau tenggelam dalam, dan lapisan gelombang serta tsunami mengalir deras ke pantai. Itu sangat spektakuler. Cici! Berdiri di udara, mata Cuhen sangat menakjubkan, berkedip dengan sedikit cahaya ungu. Kemudian, busur listrik yang tajam meluap, dan lingkaran cahaya silinder emas yang memenjarakannya langsung hancur seperti selembar kertas. Bayangan hitam yang melayang di sampingnya dikelilingi oleh aura yang mendominasi. Bentuknya yang seperti pisau menunjukkan kekuatan iblis. Melalui serangkaian pertarungan sebelumnya, dapat diketahui bahwa monster misterius ini dapat mengendalikan banyak teknik rune yang kuat, dan pengendalian kekuatan runenya sangat terampil sehingga tak terhitung banyaknya jenius di dunia yang malu akan inferioritas mereka. Dapat dikatakan bahwa keberadaan seperti itu sungguh menakutkan. Namun, kelemahan terbesarnya adalah tidak tahu bagaimana cara bekerja sama. Setidaknya dalam pandangan Cuhen, pihak lain hanya membombardir secara membabi buta tanpa pandang bulu, menguapkan dan melelekan lawan dengan cara yang paling kejam. Jika bukan Cuhen yang ada di sini hari ini, tetapi orang lain, mungkin orang itu sudah menjadi makanan monster itu. Namun, Cuhen memiliki kemampuan paling besar untuk menahan pihak lain. Mungkin, aku bisa menutupi kekuranganmu, gumam Cuhen dengan suara rendah, dan matanya bersinar dengan sentuhan dingin. Gemuruh. Sebelum suaranya menghilang, tanah runtuh, dan punggung gunung retak. Seiring dengan gemetar yang sangat gelisah, sebuah gunung di bawahnya tiba-tiba terpisah dari tanah. Dipicu oleh Rune Misterius, ia langsung membubung ke langit, dan kemudian seperti meteorit melintasi langit, ia bersiul ke arah Cuhen. Pegunungan menyerang, dan bayangan hitam menutupi langit. Wajah Cuhen tenang, dan matanya setenang air di sumur kuno. Wuss. Saat berikutnya, cahaya ilahi yang mengejutkan melintasi langit, disertai dengan momentum tajam yang tak ada habisnya, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari batu gunung. Setelah itu, momentum pedang menjadi sangat mengerikan, dan gunung terbang itu langsung terbelah menjadi dua. Gemuruh. Pegunungan yang terbelah menjadi dua jatuh ke tanah dari sisi kiri dan kanan secara bersamaan, menghancurkan hutan punggung gunung di bawahnya. Cuhen memegang pedang pencarian tanpa bentuk, menunjukkan kekuatan untuk menaklukkan langit. Ledakan. Desir. Pada saat yang sama, gelombang besar tiba-tiba muncul dari danau, dan kolom air yang berputar melonjak ke langit seperti tornado. Aura yang sangat mengamuk, bersama dengan kekuatan Rune yang agung, meledak dari dasar air ke segala arah. Mengaum. Raungan yang berkali-kali lebih kuat dari yang sebelumnya bergema di udara, memicu gelombang besar. Dalam sekejap, raksasa yang panjangnya ratusan meter memenuhi lebih dari separuh danau. Ia memiliki cakar yang tajam, tubuh seperti batang pohon, sepasang mata yang bersinar dengan cahaya kemasan, dan mulut besar yang seperti jurang. Pilar air yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Mata Cuhen sedikit menggelap, dan wajahnya menunjukkan kewaspadaan. Energi Rune air yang mengejutkan. Hanya dalam beberapa detik, seluruh air di danau yang membentang ribuan meter itu habis. Arus deras yang besar dan megah melonjak ke langit dan berkumpul di satu tempat. Gie. Tiba-tiba, monster misterius itu mengeluarkan teriakan nyaring. Langit dan bumi bergerak, angin dan awan berubah warna. Blue wave aquatic beast yang sangat jahat tiba-tiba keluar dari aliran deras. Tubuh binatang air itu seperti hiu paus, dan kepalanya seperti naga banjir. Itu melonjak dengan kekuatan ilahi yang menggetarkan surga dan pusaran air yang tak terhitung jumlahnya saat menerkam ke arah Chou Hen. Serangannya kuat, dan momentumnya sangat ganas. Bahkan Chou Hen tidak bisa menghindarinya. Tekanan seperti gunung menyerang dengan kekuatan yang menghancurkan, dan ruang di sekitar Chou Hen sedikit berputar dan bergoyang. Namun, mata Chou Hen tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Pupilnya memantulkan blue wave aquatic beast di depannya, dan kemudian aura yang sangat ganas muncul dari tubuh Chou Hen tanpa peringatan apapun. Mengaum. Raungan naga dari sembilan langit bergemas sejauh ribuan mil. Detik berikutnya, terdengar suara, bang, dan kekuatan mengamuk menyebar ke segala arah. Pemandangan yang sangat megah muncul di antara langit dan bumi. Kerangka naga raksasa yang menakutkan memancarkan aura tirani melesat ke langit. Seolah-olah ia telah melewati bola air raksasa, dan bertabrakan dengan blue wave aquatic beast. Udara bergetar tanpa henti. Akibat dari kabut air yang menyebar ke segala arah menyapu keluar. Dalam radius lebih dari 100 mil, angin dan hujan langsung turun. Ombak besar dan kecil membaptis gunung, sungai, dan bumi. Kerangka naga raksasa itu seperti zombie tirani. Kemanapun cakar tulang dan gigi tajamnya pergi, tidak ada yang tidak bisa dihancurkannya. Ia langsung merobek tubuh raksasa blue wave aquatic beast, langsung menghancurkannya hingga berkeping-keping. Setelah itu, ia meledak menjadi gelombang dahsyat yang memenuhi langit. Namun, ini bukanlah akhir. Kerangka naga zombie yang kejam menerobos lapisan gelombang air, menyeret aura ganas yang mengejutkan. Itu seperti binatang suci yang bisa mengoyak langit, menyelam lurus ke bawah, dan menerkam ke arah monster tak dikenal itu. Sangat jelas bahwa monster itu menghadapi Chuhen untuk pertama kalinya, dan kekuatan kartu trufnya juga tidak terduga. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan energi reiki yang kental melonjak secara tidak sengaja. Boom! Detik berikutnya, kerangka naga raksasa itu menuki ke bawah, membombardir tubuh lawan dengan keras. Dasar sungai di bawah tubuhnya dengan cepat ambruk, membentuk lubang pembuangan yang sangat besar. Retakan patahan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba. Di saat yang sama ketika tanah runtuh, monster misterius itu dengan cepat mundur. Suara mendesing. Pada saat itulah suara angin kencang yang menusup tiba-tiba menyerang dari samping. Kepala monster misterius itu menoleh, dan sebelum dia sempat bereaksi, bayangan hitam yang mendominasi dan tiada taraf terpantul di pupil emasnya. Bang! Getaran tumpul itu sangat kuat dan dahsyat. Pilar kepalan tangan yang sangat kokoh yang dapat meledakan bima sakti menghantam sisi tulang punggung monster itu dengan keras. Lingkaran cahaya hitam menyebar, dan monster itu menjerit kesakitan. Sisi tubuhnya seperti kulit kayu yang rusak, terbelah dengan cepat. Di bawah dampak yang sangat besar, monster itu jatuh di udara, menyeret tanda tarikan yang panjangnya ratusan meter ke tanah. Wah! Monster misterius di tanah sangat marah dan kejam. Ia tidak peduli dengan luka yang dideritanya, dan ia menjadi sangat marah saat ia keluar dari reruntuhan. Namun, sebelum sempat berdiri, langit tertutup awan gelap. Angin kencang bertiup, dan arus dingin mendatangkan malapetaka. Angin dan pasir menumpuk di antara langit dan bumi, dan aura kuno dan primordial tiba-tiba memenuhi langit dan bumi. Dengeng dengungan. Dalam sekejap, sebuah tablet batu hitam yang bersinar dengan aura berdebu dalam waktu lama tiba-tiba muncul di atas kepala monster misterius itu. Itu adalah tablet batu berbintik-bintik yang sudah ada sejak lama. Itu ditutupi dengan tanda dan pola, angka, dan pola yang tidak dapat diprediksi. Saat tablet batu itu jatuh dari langit, tablet itu membesar dengan cepat. Melihat tablet batu kuno yang menekannya, ketakutan dan kepanikan yang tak bisa disembunyikan muncul di mata monster misterius itu. Batu ilahi jalan besar, tekan semua iblis, ambil matahari dan bulan. Bang, suara keras yang mengguncang ribuan mil, berubah menjadi batu ilahi jalan besar berukuran seribu kaki, dengan kuat menekan tubuh monster tak dikenal itu. Tanah sekali lagi meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Puing-puing yang beterbangan secara acak seperti sekawanan burung dan binatang yang terkejut memenuhi langit. Wuh, heh. Monster tak dikenal yang ditekan oleh batu ilahi jalan agung terus-menerus mengeluarkan jeritan yang memekatkan telinga. Itu seperti monster yang pantang menyerah dan menakutkan, keempat cakarnya tertanam kuat di tanah, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menopang tubuh kokohnya, mencoba untuk melawan dengan paksa. Aliran energi reiki yang tak ada habisnya melonjak. Pola-pola kuno pada batu ilahi jalur agung juga berkedip-kedip dengan cahaya lembut. Di bawah perjuangan keras kepala monster itu, tablet batu setinggi seribu kaki itu benar-benar bergetar sedikit. Melihat adegan ini, Cuhan semakin terkejut. Apa asal-muasal benda ini? Bahkan batu ilahi jalan agung pun tidak bisa menekannya. Meskipun lempengan batu ini hanyalah sebuah pecahan dari batu ilahi jalan besar, namun hal ini jelas bukan sebuah faktor yang meragukan kekuatannya. Bahkan Cuhan, saat ini, hanyalah gambaran awal dari kekuatan sucinya. Dan, monster misterius ini tidak hanya mengendalikan teknik rune yang sangat mengejutkan, ia juga memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Dalam situasi di mana ia mengalami dua pukulan berat berturut-turut, ia masih bisa menjadi sangat kejam dan tidak nyaman. Sungguh mengejutkan. Namun, semakin monster itu bertingkah seperti ini. Itu membuat Cuhan semakin yakin dengan pikirannya. Tatapannya agak memanas saat dia melihat monster misterius yang mengamuk seperti harimau di dalam sangkar. Jejak kegembiraan yang tak bisa dijelaskan muncul di sudut mulutnya. 1368 Merayu Heh! Di punggung gunung yang tak terbatas, terdengar auman binatang aneh yang tak henti-hentinya. Seolah-olah mereka terjebak dalam sangkar, anggota badan mereka dirantai dan mereka berjuang sekuat tenaga. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, raungan itu perlahan melemah. Gunung dan sungai yang megah dengan cepat mendekat. Sebuah kawah besar yang tampak seperti meteorit telah menghantam tanah. Kawah tersebut dikelilingi oleh bebatuan besar dan kecil serta retakan. Monumen hitam setinggi ribuan kaki itu seperti pilar kuno megah yang berdiri di bawah langit. Di sisi kiri monumen, kerangka naga raksasa yang tampak seperti zombie ganas berdiri di langit. Di sisi kanan, bayangan hitam yang memancarkan aura misterius seperti iblis di kegelapan. Barisan yang mengejutkan itu hanya untuk menekan monster tak dikenal yang mengendalikan kekuatan rune yang kuat. Suara mendesing. Pada saat ini, monster misterius itu tergeletak di tanah, kelelahan. Tugu di tubuhnya seperti gunung besar, sehingga tidak bisa bergerak. Sepasang mata mengerikan yang bersinar dengan cahaya kemasan juga tampak redup, dengan sedikit kewaspadaan dan kedinginan menatap sosok muda yang berdiri di lereng batu di depannya. Ia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana manusia yang tampak kecil di depannya bisa memiliki kekuatan suci yang begitu mengejutkan. Tatapan cuhen acu tak acu saat dia melihat ke pihak lain. Di antara alisnya, sedikit ketertarikan yang tak terlukiskan terungkap. Spesies yang bisa menelan pohon jalan. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia dimanfaatkan olehku. Begitu dia mengatakan ini, wajah monster misterius itu tiba-tiba melonjak dengan keganasan. Cakarnya yang tajam menggores tanah maju mundur, dan suara gemuruh pelan keluar dari tenggorokannya. Wow! Sudut mulut cuhen sedikit terangkat, dan senyuman tipis muncul di wajahnya. Aku tidak meminta pendapatmu, jika kamu bekerja sama sedikit. Wow! Monster itu semakin marah. Ia memutar tubuh besarnya dan mencoba melepaskan diri. Namun, saat ini sudah habis. Batu dao ilahi hanya menghasilkan sedikit ritme, dan bahkan tidak bergetar. Pada saat yang sama, cuhen menyatukan kedua telapak tangannya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Hua! Istana niwan miliknya terbuka sepenuhnya, dan energi reiki meletus seperti lautan asap. Kemanapun energi reiki pergi, ia dengan cepat berubah menjadi ribuan angka rune yang luar biasa. Rune-rune tersebut, yang memancarkan aura yang kuat, tersusun rapi, lalu terjalin menjadi rangkaian rune-rune mewah yang selalu berubah. Berdengung. Rune-rune itu saling bersilangan dan berputar satu sama lain. Misalnya, tanaman merambat kuno yang menjulur dari tanah, dengan batu dao ilahi sebagai titik pusatnya, mengelilingi sekeliling, membentuk formasi yang megah dan mempesona. Ia. Cuhen membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengubahnya tanpa tergesa-gesa. Retakan. Tanah di tanah retak terbuka, dan tunas hijau yang tampak seperti kristal zamrut keluar dari retakan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. kuncup hijau dengan cepat tumbuh menjadi pohon muda. Setelah itu, pohon muda itu tumbuh dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Dalam sekejap, itu menjadi belasan meter, puluhan meter, seratus meter, seribu kaki. menabrak. Dalam sekejap, dengan batu dao ilahi sebagai pusatnya, puluhan pohon rimbun yang menutupi langit mengjulang ke udara. Setiap pohon bersinar dengan cahaya yang luar biasa, dan cabang serta dedaunan berkedip-kedip dengan cahaya rune. Batang dan dahan pohon ditutupi dengan rune yang rumit. Dibandingkan dengan pohon dao biasa, pohon ini memancarkan aura energi abadi yang lebih luar biasa dan halus. Melihat pohon jalanan yang luar biasa dan luar biasa ini, tatapan monster misterius itu menjadi semakin tidak nyaman, dan perjuangannya menjadi semakin intens. Mencicit-mencicit. Kemudian, satu demi satu, cabang-cabang pohon anggur yang kokoh, seperti tentakel besar yang menjulur dari tanah, melilit anggota badan, batang tubuh, dan leher monster itu. Tiba-tiba, mata cuhen tiba-tiba terbuka, dan cahaya rune yang terang dan indah berkedip di matanya. Saat segel terakhir selesai, rune seperti kupu-kupu yang memenuhi langit menyatu ke dalam formasi di bawah. Bangkit. Berdengung. Gunung, sungai, dan bumi bergetar, dan ruang di sekitarnya berfluktuasi dengan tidak nyaman. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari matahari agung bersinar, dan pilar cahaya raksasa melesat ke langit, seolah membuka jalan dimensional ke dunia lain, segera menyelimuti monster misterius itu. Wow! Ditemani oleh lolongan yang tajam dan memekakan telinga, tubuh besar monster misterius itu dengan cepat menyusut, dan seperti pusaran cahaya, ia berubah menjadi hantu, dan menyatu dengan pilar cahaya. Istana Pil Lumpur Cuhen. Aura tebal awan abadi mengelilingi setiap sudut Istana Pil Lumpur. Itu sama dengan rumah ungu esensi sejati. Demikian pula, ia telah membentuk dunia kecil yang mandiri. Di dalamnya, seseorang dapat melihat ruh matahari, bulan, dan bintang di dunia luar, serta dapat mengumpulkan aura seluruh makhluk hidup. Namun perbedaan di antara keduanya adalah Istana Ungu yang esensi sejatinya adalah jiwa suci, sedangkan Istana Pil Lumpur didasarkan pada pohon jalanan. Di tengah hutan tanaman dan pegunungan, sebuah pohon yang menjulang tinggi berdiri di puncak Istana Pil Lumpur seperti pohon dewa. Itu memiliki aura yang agung, seolah-olah berada di bawah gunung sungai Pan, dan sampai ke langit. Dilihat dari jauh, seluruh tubuh pohon dewa itu indah dan cemerlang. Setiap daun bagaikan gugusan bintang yang padat, sangat mempesona. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan takjub. Itu jelas hanya pada level seorang guru, tetapi energi reiki yang dilepaskan oleh pohon jalanan bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang guru dengan level yang sama. Sekarang, pohon jalanan cuhen telah menyatu sempurna dengan pohon roh jimat ilahi. Dengan pohon roh jimat ilahi sebagai fondasinya, tidak ada bedanya dengan terlahir kembali. Pada saat ini, di bawah pohon jalan jimat ilahi yang megah, ada monster ganas yang sedang ditekan. Rantai ilusi yang berasal dari bawah tanah mengikat anggota badan dan leher monster itu, dan aliran energi reiki yang tak ada habisnya menyapu, memasuki tubuhnya melalui rantai ilusi, dan berubah menjadi ribuan jimat aneh yang melilit tubuhnya. Merayu. Wah! Rantainya direntangkan hingga batasnya, dan monster misterius itu mengeluarkan raungan panjang, seolah-olah itu adalah makhluk keras kepala yang menolak untuk menyerah. Namun, karena semakin banyak rune misterius menutupi tubuhnya, auranya dengan cepat ditekan. Layani aku selama seribu tahun, dan setelah itu, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Tiba-tiba, suara cuhen penuh dengan prestise seorang kaisar. Dengeng dengungan. Distorsi mimpi muncul di kehampaan, seolah-olah ruang bergerak dan tumpang tindih satu sama lain. Kemudian, sepasang mata umu iblis dan luar biasa perlahan muncul di langit di depan pohon jalanan. Mata umu itu tampak jahat dan misterius. Ketika monster misterius itu melihat sepasang mata iblis, seluruh tubuhnya bergetar, dan ketakutan muncul di mata emasnya. Itu seperti subjek yang berdiri di depan seorang raja. Setelah beberapa saat linglung, monster misterius itu mengangkat kepalanya, dan mengeluarkan rawungan panjang. Wow! Sesaat kemudian, tubuh monster itu bersinar terang, dan serangkaian rune misterius yang melilit tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap, kekuatan rune yang sangat besar melonjak, dan meledak di istana niwan milik Juhen. Gemuruh! Dunia berada dalam kekacauan, dan dunia berada dalam kekacauan. Pohon jalan jimat abadi yang besar bergetar hebat, dan pohon raksasa yang menutupi seluruh area bergerak lagi. Seperti seekor naga yang bersembunyi jauh di bawah tanah, ia meluas semakin dalam. Cabang-cabang dan dedaunan terentang, dan cahaya spiritual bergoyang. Dua aura energi yang berbeda mulai menyatu. Itu seperti pertemuan laut dan sungai. Ini memicu gelombang mengerikan. Berdengung. Pada saat yang sama, Juhen, yang berdiri di depan batu ilahi dari Jalan Agung, tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar cahaya bintang keluar dari matanya. Aura yang tak tertandingi keluar dari tubuhnya ke segala arah tanpa terkendali. Lereng batu di bawahnya langsung hancur, dan retakan bersilangan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar. 1369. Dengeng dengungan. Auranya berkabut seperti kabut, melayang di antara gunung, sungai, langit dan bumi. Istana Pil Lumpur yang asli telah berevolusi dari tempat kecil menjadi dunia mandiri yang luas dan tak terbatas dengan kekuatan roh yang tak terbatas. Dari waktu ke waktu, setiap sudut Istana Pil Lumpur akan menghasilkan fluktuasi energi yang tidak jelas. Di sungai dan hutan, rune terlihat berkedip di mana-mana. Dikelilingi oleh energi reiki yang melimpah, pohon jalanan raksasa berdiri di antara langit dan bumi, dengan tubuh bagian bawahnya menutupi ratusan mil pegunungan dan sungai. Saat ini, pohon jalan cuhen hampir dua kali lebih besar dari sebelumnya. Bahkan tingginya bertambah lima hingga enam ribu kaki. Entah itu intensitas energi reiki atau intensitas kekuatannya, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pohon jalanan raksasa itu seperti pohon dewa yang menghubungkan langit dan bumi. Batangnya dipenuhi banyak pola rumit. Di puncak pohon jalan, ada pola binatang yang aneh. Pola binatang itu tampak seperti pohon perjanjian, tetapi cakarnya setajam binatang buas. Itu misterius dan aneh, seperti makhluk purba. Dengeng dengungan. Tiba-tiba, pola binatang itu bersinar dengan sedikit irama energi reiki. Rune di sekitarnya menyala, dan polanya juga mengeluarkan cahaya lembut yang indah. Setelah itu, polanya tampak hidup. Saat Rune saling terkait satu sama lain, hantu monster misterius perlahan diproyeksikan. Monster itu mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan panjang. Suaranya yang tajam dan bergema bagaikan pedang tajam yang menembus langit, mencapai langit biru di balik lapisan awan. Wow! Gelombang suara yang dahsyat menyebar ke segala arah, berkeliaran di antara gunung dan sungai. Di puncak gunung, di tepi tebing curam, kelopak mata cuhen sedikit terbuka, dan matanya yang dalam menampakkan kecemerlangan seperti bintang dan aura mendominasi. Aura tak kasat mata itu seperti matahari dan bulan. Berdiri di atas gunung dan sungai, dia seperti raja yang angkuh dan menyendiri. Merasakan energi reiki yang kuat di istana niwannya yang seperti lautan asap, serta sejumlah besar energi inti nyata di istana ungu energi inti nyata miliknya, cuhen menghela nafas lega. Ada semacam arogansi dingin di wajah tampannya yang mampu membuat jantung berdebar-debar. Pada saat ini, cuhen dapat dengan jelas merasakan bahwa budidayanya telah melampaui alam Raja Suci Orde Ketiga dan sangat dekat dengan alam Raja Suci Orde Kempat. Dia baru saja menerobos ke alam Sein King belum lama ini. Pertumbuhan basis budidayanya dapat digambarkan sebagai seribu mil dalam satu hari. Namun, bagi cuhen, ini bukanlah sesuatu yang terlalu bagus. Pasalnya, sebagian besar faktor yang berkontribusi terhadap tumbuhnya kekuatan tersebut berasal dari rangkaian, pembantaian, selama beberapa hari terakhir. Perintah Kitian, kekuatan Dewa Sesat. Tampaknya perlahan-lahan terbangun kembali. Token Kitian adalah harta karun tertinggi dari era yang sama dengan batu ilahi dari Dao Agung. Namun, itu adalah objek yang sangat jahat. Penjara darah pembatasan ilahi darah yang berasal darinya adalah tempat di mana sumber malapetaka besar, penguasa segala kejahatan, dikumpulkan. Di tempat itu, pembantaian menguasai segalanya, dan kehancuran adalah jalan utama para raja. Itu adalah tempat di mana segala sesuatu meratap dan meratap, dan itu seperti api penyucian Asura. Justru karena inilah pembunuhan dapat meningkatkan kekuatan token Kitian secara tak terbatas. Suatu ketika, Chuhen telah membunuh ratusan ribu orang di Provinsi Timur Kemenangan, dan dia hampir jatuh ke dalam di Mendau. Meskipun jumlah orang yang dibunuh oleh Chuhen selama Perang Suci tidak segilas sebelumnya, tingkat budidaya mereka yang meninggal jauh lebih tinggi daripada mereka yang berada di Provinsi Timur Kemenangan. Ada sebanyak enam orang jenius yang mengerikan di daftar Winklut. Ada juga empat Saint King Rilem dan Saint Inscription Masters. Terutama setelah membunuh Lei Yuan dari klan Guntur dan yang lainnya, serta membantai seluruh sekte awan melonjak, aura jahat yang telah ditekan Chuhen selama kurang dari dua tahun diam-diam terbangun. Kejahatan besar yang tersembunyi di dasar jurang gelap di dalam hatinya sepertinya diam-diam membuka matanya yang haus darah lagi. Kekuatan Dewa Sesat, yang dipenuhi dengan pembantaian dan penghancuran, dihidupkan kembali. Serangkaian pemanenan dan perburuan juga menyebabkan basis budidaya Chuhen berkembang pesat. Untungnya, peningkatan basis budidaya Chuhen tidak hanya didukung oleh token Kitian. Selain itu, ada juga perpaduan jiwa artefak pedang kaisar non-fase, ledakan energi roh 4 jiwa, dan bahkan bagian dari Guntur Surgawi Api Dunia Bawah yang dijarah dari Lei Yuan. Kombinasi dari berbagai kekuatan memungkinkan Chuhen melakukan sublimasi dengan kecepatan tinggi. Saya tidak bisa membiarkan kekuatan token Kitian terus berkembang. Saya harus menemukan cara untuk menekannya. Chuhen bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang Moking Li tidak ada, Chuhen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Cara terbaik untuk menekan token Kitian adalah dengan meningkatkan basis budidaya dan batas garis keturunannya dengan cara biasa. Tidak ada jalan lain. Aku hanya akan mengambil satu langkah pada satu waktu. Mengambil nafas dalam-dalam, Chuhen tidak berniat tinggal di sini lebih lama lagi. Matanya berkedip, dan kemudian ritme spasial yang aneh menyebar dengan Chuhen sebagai pusatnya. Istana S yang sangat mewah. Setiap bangunan seindah batu giok berlapis kaca, membuat orang terkagum-kagum. Berdengung. Di pilar istana yang megah, Rune bersinar dan dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Ditemani oleh gulungan rahasia yang bergoyang, pusaran muncul di angkasa. Kemudian, cahaya putih ilusi muncul dari ruang yang terdistorsi. Segera, cahaya putih itu berubah menjadi sosok manusia dan terus mendarat di tanah. Saudara Chuhen. Suara familiar yang penuh kegembiraan segera terdengar. Sebelum Chuhen bisa berdiri teguh, dia dipeluk rat oleh Yeyao. Saudara Chuhen, kemana kamu pergi? Aku hampir takut setengah mati olehmu. Suara Yeyao sedikit terisak, jelas membawa banyak kegelisahan. Uh, tidak jauh dari situ, Yin Yang Bisnoni juga berseru dengan suara rendah, seolah menyambut kembalinya Chuhen. Baiklah, baiklah, bukankah aku baik-baik saja sekarang? Chuhen tersenyum sedikit tak berdaya, lalu dengan lembut melepaskannya. Namun, ketika dia melihat mata Yeyao yang sedikit merah, mau tak mau dia merasa sedikit menyesal. Maaf, aku membuatmu khawatir. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut menepuk kepala Yeyao. Yeyao mendengus, seolah dia sedikit dianiaya. Meskipun dia sudah masuk ke jajaran Raja Suci, di depan Chuhen, dia masih semurni gadis kecil di masa lalu. Saudara Chuhen, kemana saja kamu selama sepuluh hari terakhir ini? Noni dan aku telah mencari di seluruh istana Kaisar S, tetapi kami tidak dapat menemukanmu. Sepuluh hari. Chuhen kaget, dan menggelengkan kepalanya karena terkejut. Sudah lama. Dia awalnya mengira itu akan memakan waktu paling lama dua atau tiga hari, tetapi dia tidak menyangka perbedaannya akan begitu besar. Aku pergi mencari pohon jalanan, kata Chuhen, dan dengan santai melirik ke arah Situ Siao, yang masih terbaring di samping pilar istana. Tubuh Situ Siao sudah tertutup lapisan es tebal, dan dia tampak seperti patung es, sepenuhnya terkurung oleh es. Apakah kamu menemukannya? Yeyao bertanya dengan mata terbuka lebar. Chuhen tersenyum sedikit. Ya, aku menemukannya. Melihat senyum lembut Chuhen, Yeyao sedikit terkejut. Saudara Chuhen telah berubah kembali. Apa? Chuhen tidak begitu mengerti. Yeyao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah berhenti sejenak, Chuhen segera mengerti maksudnya. Sebelumnya, karena Kitianling, auranya cukup dingin. Sekarang kekuatan Rune telah menembus, dan bersama dengan kekuatan monster misterius, aura jahat Kitianling ditekan sampai batas tertentu. Bagaimana kabar Long Suan Suang, Chuhen melirik istana megah di tengahnya. Saat ini, pintu batu istana masih tertutup, tidak ada suara sama sekali. Yeyao tampak sedikit penasaran. Entahlah, tidak ada pergerakan akhir-akhir ini. Chuhen sedikit mengangguk, dan ada makna mendalam di matanya. Aku khawatir ini tidak secepat itu. Saat ini, hasilnya bergantung pada nasib Long Suan Suang. Setelah berpikir sebentar, Chuhen kembali menatap Yeyao. 1370 Di domain S dingin ekstrim, dua siluet manusia dan satu siluet binatang perlahan keluar dari Istana Kaisar S, yang semewah karya Tuhan. Karena dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Long Suan Suang untuk keluar, Chuhen tidak berencana untuk terus menunggu di sini. Bagaimanapun, dalam Perang Suci ini, waktu adalah sebuah peluang. Sebelum ini berakhir, mungkin masih ada peluang lain. Bahkan jika Chuhen dan Yeyao tinggal di sini, mereka tidak akan bisa membantu Long Suan Suang sama sekali. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, mereka dapat pergi untuk sementara waktu. Saudara Chuhen, bagaimana jika orang-orang dari kota Winfrost kembali? Yeyao berkata dengan sedikit khawatir. Chuhen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak khawatir sama sekali. Jika mereka ingin datang, mereka pasti sudah datang sejak lama. Dari perkenalan diri situ Xiao, dia tahu bahwa dia adalah Tuan Muda Kedua Kota Winfrost. Karena dia adalah orang yang berstatus bangsawan, orang-orang dari kota Winfrost secara alami akan kembali untuk membalas dendam. Namun, sudah lebih dari 10 hari, dan mereka belum muncul. Bisa dikatakan mereka tertunda karena hal lain. Selain itu, kemungkinan besar mereka berpikir bahwa pada saat mereka bergegas ke sini, Chuhen dan yang lainnya sudah pergi, dan mereka akan datang dengan tangan kosong. Namun, apapun alasannya, kemungkinan mereka kembali setelah sekian lama tidaklah terlalu tinggi. Namun, bahkan jika ada kemungkinan kecil mereka akan datang ke sini, pertahanan pembatasan Istana S sudah cukup untuk memblokir mereka di luar, dan Long Suan Suang tidak akan diganggu. Tentu saja, hal yang paling penting adalah ketika Chuhen pergi, dia telah membuat jejak rune. Jika ada perubahan apapun di sini, meskipun jaraknya ribuan mil, Chuhen masih bisa merasakannya. Dia tidak perlu khawatir meninggalkan Long Suan Suang di sini. Setelah meninggalkan negeri yang sangat dingin, dua orang dan satu binatang menuju utara. Ini adalah arah berlawanan dari tempat Sekte Bela Diri membuka reruntuhan. Itu juga merupakan arah dari area pusat domain iblis kekacauan. Gunung dan sungai kuno ada di mana-mana. Setiap inci tanah Chaos Devil Domain memancarkan aura kesedihan masa lalu. Di puncak jurang, Chuhen berdiri di atas tebing yang rusak. Pandangannya jauh saat dia melihat pemandangan di dalam jurang. Ada banyak rangka yang bertumpuk di lembah. Ada manusia, binatang iblis, dan beberapa monster tak dikenal yang tampak seperti manusia tetapi bukan binatang. Tombak patah tenggelam ke dalam pasir, bilah tumpul, dan pedang berkarat. Angin dingin bertiup kencang, dan suara siulan pelan bergema di lembah, seperti lagu sedih yang telah dinyanyikan selama ribuan tahun. Menarik kembali pikirannya, Chuhen menoleh untuk melihat Yeyau tidak jauh dari sana. Dia melihat dia sedang mengukir beberapa pola aneh di dinding dengan batu. Apa yang sedang kamu lakukan? Chuhen bertanya. Tinggalkan rambu jalan untuk sister Suan Suang. Beritahu dia kemana kita akan pergi, Yeyau menjelaskan kepada Chuhen sambil menunjuk polanya. Saudara Chuhen, lihat, pola kepingan salju ini melambangkan, embun beku. Saudari Suan Suang pasti akan mengenalinya. Kalau begitu, panah ini adalah arah yang kita tuju. Suan 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 serius. Suan 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 Cu Suan. Siapa yang akan memperhatikan hal semacam ini? Tapi karena Yeyau sudah menggambarnya, tidak baik baginya untuk mematahkan semangatnya. Merayu. Tiba-tiba, Yin Yang Bisnoni, yang sedang berjongkok di dinding gantung di depan mereka, tiba-tiba berdiri. Sepasang mata kucing vertikal menatap ke sisi barat ngarai dengan heran. Ada apa? Noni, Yeyau, yang baru saja menyelesaikan pukulan terakhirnya, bertanya. Noni menjawab, lalu melompat. Kempat cakarnya menginjak topan Yin Yang dan terbang ke arah itu. Cuhen dan Yeyau saling memandang dan merasa bingung. Noni seharusnya menemukan sesuatu, kata Yeyau. Cuhen sedikit mengangguk, ayo pergi dan lihat. Segera setelah itu, keduanya melayang ke langit dan mengikuti di belakang Noni. Setelah melewati dua gunung megah yang megah seperti naga raksasa, sebuah ngarai yang bahkan lebih spektakuler dari yang baru saja mereka lewati muncul dalam pandangan mereka dari jauh. Dinding batu curam di kedua sisi ngarai tampak seperti elang raksasa yang menjulurkan kepalanya. Di lembah, terlihat air terjun yang menggantung tinggi di udara dan tanaman tumbuh di mana-mana. Di kedalaman ngarai, masih banyak bangunan kuno yang berdiri tegak. Banyak bangunan dengan aura terpencil seperti bintang yang tersebar di ngarai, menampilkan aura yang megah. Di tengahnya, ada platform Zen dengan aura yang megah. Di platform Zen berdiri hutan pilar surgawi, jembatan yang membentang melintasi bulan, dan kuali berkaki tiga ditempatkan di tengahnya. Meskipun jurang tersebut sangat luas dan spektakuler, ketinggian platform meditasi telah melampaui puncak jurang. Suasana megah itu seperti tempat kaisar kekaisaran memuja surga. Namun, yang benar-benar menarik perhatian Chuh Hen dan Chuli adalah pertempuran skala kecil yang saat ini terjadi di tempat ini. Jelas sekali bahwa orang-orang yang bertempur berasal dari dua faksi yang berbeda. Apalagi ada beberapa kelompok orang lain yang berkumpul di sekitar Ngarai. Meski pemandangannya tidak terlalu semraut, namun suasananya jelas gelisah dan tak terkendali. Mungkin karena perhatian semua orang terfokus pada pertempuran, ditambah dengan orang-orang dari arah lain yang tertarik ke sini dari waktu ke waktu, hanya sedikit orang yang memperhatikan kedatangan Chuh Hen dan Ye Yao. Keduanya seperti penonton rendahan, mereka tidak mengganggu siapapun saat mereka berhenti di tempat yang relatif sepi untuk menonton pertarungan. Ada sekitar 17 atau 18 orang yang berkelahi. Pemimpin di satu sisi memiliki aura pedang yang mengancam dan aura yang tajam. Sekilas, terlihat jelas bahwa dia adalah seorang master yang berspesialisasi dalam ilmu pedang. Di sisi lain, ada beberapa wanita muda dan anggun. Wanita yang memimpin kelompok itu ringan dan cekatan, seperti capung yang menyentuh air, terus-menerus mengubah posisinya saat dia bertarung dengan pengguna pedang. Meskipun itu adalah pertarungan skala kecil, aura yang muncul dari kedua sisi membuat semua orang yang hadir merasa takut. Tidak ada keraguan bahwa para pemimpin dari kedua belah pihak telah mencapai alam Sein King. Sepertinya mereka berasal dari sekte pedang penguasa. Ye Yao berbisik pada Chu Han. Dia telah berurusan dengan sekte pedang penguasa dua kali sebelumnya. Dari pakaian pihak lain dan fakta bahwa sebagian besar dari mereka adalah penggara pedang, dia dapat menentukan dengan pasti bahwa salah satu dari mereka berasal dari sekte pedang penguasa. Aku ingin tahu siapa pihak lain itu, mata Ye Yao dipenuhi keraguan. Allah Huan Yu. Jawab Chu Han. Allah Huan Yu. Ye Yao terkejut. Dia masih agak asing dengan nama ini. Bagaimana Anda tahu? Chu Han sedikit menganggup dan mengangkat alisnya. Aku pernah melihat salah satunya sebelumnya. Sambil mengatakan ini, tatapan Chu Han melewati kerumunan kacau di depannya dan mendarat pada wanita muda lain dengan sosok anggun di tengah huru hara. Wanita itu memiliki temperamen yang menggoda dan tubuhnya seperti ular tanpa tulang yang dapat memutar hingga batas yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Dan, Chu Han pernah melihat orang ini sebelumnya. Selain mewaspadai pertarungan kedua kubu di lapangan, pihak lain yang hadir juga sengaja atau tidak sengaja melirik ke arah rooftop luas di sisi timur ngarai. Ada dua kekuatan yang tidak bisa diabaikan berkumpul di sana. Aula Huan Yu dan Sekte Pedang Penguasa telah mengambil tindakan, jadi mengapa istana yang mendalam dan pavilion surga paralel belum mengambil tindakan. Mereka harus menunggu untuk mendapatkan manfaatnya. Sial, Sekte Pedang Penguasa dan Aula Huan Yu sudah tidak berdaya, dan sekarang bahkan istana yang mendalam dan pavilion surga paralel telah datang. Empat Raja Suci, bagaimana kita bisa bertahan hidup? Jangan khawatir, seperti kata pepatah, duduklah di gunung dan saksikan hari mau berkelahi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi sampai akhir. Hehehe, benar juga. Bagaimana jika mereka akhirnya bertengkar? Pada saat ini, tim dari istana yang mendalam dan pavilion surga paralel sedang berdiri bersama. Mereka dipimpin oleh Heian dan Yang Su, dua jenius Saint King Rilem dalam daftar profesional. Hehehe, sekelompok orang dengan motif tersembunyi semuanya menantikan kita saling membunuh agar mereka bisa mendapatkan keuntungan. Rambut merah panjang Heian dari istana yang mendalam sangat menarik perhatian. Dia mengangkat alis merahnya dengan ringan saat seringai menghina muncul di wajahnya. Yang Su dari paralel Heaven Pavilion menyilangkan tangan di depannya saat jejak rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Mereka hanyalah sekelompok orang yang bukan siapa-siapa. Mereka sungguh naif. Di mata orang lain, Sekte Pedang Penguasa dan Aula Huan Yu saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit, dan masih ada keuntungan yang bisa diperoleh setelah kedua belah pihak menderita. Namun kenyataannya, Yang Su dan Heian dapat melihat dengan jelas bahwa Sekte Pedang Penguasa dan Aula Huan Yu menahan diri karena mereka mengetahui situasi saat ini dengan sangat baik. Begitu mereka berusaha sekuat tenaga, pada akhirnya akan bermanfaat bagi orang lain. Saya khawatir mereka tidak akan bisa menentukan pemenang meskipun mereka bertarung sepanjang hari dan malam. Jika ini terus berlanjut, itu hanya akan menarik lebih banyak, nelayan, kata Yang Su dengan mata menyipit. Heian sedikit mengangkat pandangannya dan bertanya dengan penuh minat, saya ingin tahu apa yang dipikirkan Saudara Yang. Hehehe, Yang Su tertawa acuh-ta'acuh, jika kamu dan aku bergandengan tangan, siapa di sini yang bisa menghentikan kita? Setelah dia selesai berbicara, tatapan Yang Su langsung mengarah ke platform meditasi yang mengjulang tinggi dan megah. Di tengah platform, di mana banyak pilar surgawi berdiri, kuali berkaki tiga menunjukkan kekuatan untuk menekan gunung dan sungai di dunia. Jika seseorang mengamati dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa kuali itu ditutupi dengan banyak jimat misterius. Aura tak terlihat menghalangi semua orang untuk mendekat. Titik. Mendengar kata-kata Yang Su, mata Heian bersinar terang. Hehehe, pikiran Saudara yang bertepatan dengan pikiranku. Itu bagus. Kapan kita mulai bergerak? Jangan terburu-buru. Yang Su mengangkat tangannya sedikit, dan pandangannya sekali lagi beralih ke pertempuran antara Sekte Pedang Penguasa dan Aula Huan Yu, biarkan mereka kehabisan tenaga terlebih dahulu. Heian mengangguk setuju. Keduanya tahu betul bahwa begitu salah satu dari mereka bergerak, yang lain akan bergegas maju untuk menghentikan mereka. Saat ini, satu-satunya yang dapat mengendalikan istana yang mendalam dan pavilion surga paralel adalah Sekte Pedang Penguasa dan Aula Huan Yu. Oleh karena itu, semakin banyak yang mereka konsumsi, semakin menguntungkan bagi mereka berdua. Titik. Bam. Pedang dan telapak tangan berbenturan, menyebabkan cahaya berterbangan kemana-mana. Meskipun karena keadaan saat ini, pertarungan antara Sekte Pedang Kekaisaran dan Aula Huan Yu bukanlah pertarungan hidup dan mati, setelah bertarung begitu lama, tidak dapat dihindari bahwa kedua belah pihak akan marah. He he, kataku, kakak senior Sen Ye, tidak bisakah kamu melepaskanku kali ini. Tawa wanita yang memimpin Aula Huan Yu sejelas dan merdu seperti lonceng perak. Dia anggun seperti kupu-kupu roh, dan teknik gerakannya seperti bunga jatuh yang memenuhi langit. Serangannya juga lembut dan gesit, memberikan kenikmatan visual bagi orang-orang. Huff, diamlah, jalang. Pemuda bernama, Sen Ye, ini bisa dikatakan secepat kilat. Kekuatan pedangnya begitu kuat hingga sebanding dengan datangnya badai. He he, aku, King Yan, hanyalah seorang wanita yang lemah. Aku penasaran apa yang kulakukan hingga membuat kakak senior Sen Ye begitu marah. Huff, berhentilah berpura-pura di hadapanku. Dengan membalikkan tangannya, pedang Sen Ye turun, sinar pedang pemisah surga yang sangat tajam seperti pedang raksasa di udara, King Yan segera menghindar, dan dinding batu di belakangnya segera terbelah menjadi dua, jurang besar yang melintasinya. Tebing itu dengan cepat meluas ke atas dan ke bawah. King Yan sedikit mengernyit dan berkata dengan nada marah, bukankah sekte pedang kekaisaranmu terlalu suka menindas? Kamu masih berpura-pura, izinkan aku bertanya, apa niatmu menabur perselisihan? Menabur perselisihan, King Yan sedikit terkejut, apa yang kamu maksud dengan menabur perselisihan? Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Huff, teruslah berpura-pura. Pertama, kamu mengatakan bahwa kakak muda Kulu Oloo mati di tangan, Seni Bechen, di wilayah S Utara, pergi dan menekannya. Apa niatmu? Titik. Saat dia selesai berbicara, tawa centil dan melengking terdengar dari sisi lain. He he, kataku, kata-kata kakak senior Sen Ye terlalu menyakitkan. Aku memberitahumu berita kematian Luolou karena niat baik, tapi bukan saja kamu tidak menghargainya, kamu bahkan curiga kami menipu kamu. Ular bunga, diam. Pria muda yang berkelahi dengan wanita centil itu memarahi dengan dingin, kakak senior Lukian secara pribadi memverifikasinya. Ini sama sekali tidak seperti yang kamu katakan. Oh, apakah begitu? Lalu panggil Lukian keluar. Saya akan bertanya kepadanya bagaimana dia memverifikasinya. Hef, kakak senior Lukian sudah meninggal. Hahaha, pantas saja kamu ingin melampiaskan amarahmu pada kami. Jadi begitu. Kamu mendekati kematian. Mata pemuda itu memancarkan api amarah. Pedang tajam di tangannya bergetar dengan suara berapi-api. Niat pedang menumpuk seperti badai saat dia menusuk tepat ke bagian vital lawannya. Ular bunga tidak panik sama sekali. Saat pedang lawannya hendak menembus jantungnya, tubuh ular bunga tiba-tiba berubah menjadi tubuh ular yang ramping. Pedang lawannya meleset, dan sebelum dia bisa melakukan gerakan lanjutan, ekor ular seperti cambuk menyapu dada pemuda itu. Bang, dengan suara teredam, pria itu terbang menuju dinding gunung di belakang ngarai seolah-olah dia di sambar petir. Kerumunan yang berkumpul di belakang untuk menyaksikan pertempuran dengan cepat menghindar ke kiri dan kanan. Dengan beberapa suara gemuruh lagi, pria itu langsung menabrak platform biasa-biasa saja di tepi tebing. Hahaha, hal yang tidak berguna, bunga ular tertawa senang. Namun sesaat kemudian, tawanya tiba-tiba terhenti. Di saat yang sama, sepasang mata yang sedikit tercengang menatap kedua sosok lainnya di belakang platform dengan heran. Tepatnya, itu adalah salah satu dari dua sosok tersebut. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.